Elang Raja Mahkota Ibel 15, Binatang Ibel 15 setingkat Raja Ibel 15. Setiap jenis monster-monster memiliki batasnya. Kebanyakan monster-monster mengalami kesulitan mencapai alam seni bela diri di masa hidup mereka, bahkan raja-raja jenis itu. Ini sedikit mirip dengan kota-kota kecil di kerajaan manusia kota, wilayah Gangwu sudah mencapai batasnya. Awalnya, potensi Elang Ibel 15 putih terbatas, dan paling banyak hanya dapat mencapai alam Tianwu. Sekarang setelah menyelesaikan transformasi supernya, dapat dikatakan bahwa potensinya tidak terbatas manusia dan dewa, terutama transformasinya juga terkait dengan generasi ketiga dari binatang yang sangat indah. Jika dikaitkan dengan generasi ketiga dari binatang yang sangat indah, tetap bersama, itu akan menjadi pemandangan yang berbeda belenggu manusia dan dewa, tapi prestasi seperti apa yang bisa mereka raih di dunia kedewaan. Tentu saja Qin Zheng tidak akan menghentikannya untuk menjadi partner Yuxiuxin, dan saya yakin Yuxiuxin juga akan menyukainya. Dengan transformasi dan keadaanmu saat ini, berapa lama waktu yang kamu butuhkan untuk segera kembali dari dunia ilusi? Tanya Qin Zheng. Ini bisa memakan waktu hingga 5 jam, dan bisa memakan waktu hingga 3 jam atau lebih, kata Raja Elang Mahkota Ibel 15 dengan percaya diri. Qin Zheng tercengang, transformasi ini cukup besar. Sebelumnya butuh sehari semalam untuk datang ke sini, tapi kali ini hanya butuh beberapa jam. Selain menghela nafas, Qin Zheng juga sangat gembira. Raja Mahkota Ibel 15 ditakdirkan untuk menjadi asisten yang sangat kuat. Dengan kecepatan seperti itu, dia tidak akan khawatir akan terlambat kembali, tetapi bagaimanapun juga, waktu spesifik kesusahan Yuxiuxin tidak dapat ditentukan. Dia hanya dapat menentukan perkiraan tanggalnya, jadi dia masih harus kembali terlebih dahulu. Oleh karena itu, Qin Zheng berencana untuk terus berlatih di sini selama 5 hari. Kali ini dia cukup memasuki kolam pembersih denyut nadi untuk berlatih. Meskipun lebih dari 99 persen kolam pembersih pembuluh darah yang digunakan untuk mengubah pembuluh darah bela diri telah dirampok oleh Seni Bela Diri Mahkota dan Raja Elang Mahkota Ibel 15, sisanya masih dapat digunakan untuk menyelesaikan transformasi Seni Bela Diri biasa dia tidak terlalu peduli. Dia hanya bisa memilih untuk menyianyiakannya dan mengekstrak esensinya untuk budidaya. Kecepatan budidaya seperti itu bahkan lebih cepat. Retret ini berlangsung selama 5 hari, dan tidak ada gangguan selama periode ini. Qin Zheng mencurahkan seluruh perhatiannya padanya, yang dapat dianggap memaksimalkan kecepatan peningkatan kekuatan dan memanfaatkan sepenuhnya esensi dari kolam pembersih denyut nadi. Hanya dalam 5 hari, kolam cuci pulsa berubah menjadi air biasa, dan semua sarinya terserap. Ranah Qin Zheng belum ditembus. Dia masih berada di tahap awal alam Yiwu, dan bahkan belum menyentuh tepi tingkat menengah. Pelatihan 5 hari hampir setara dengan 2 atau 3 bulan pelatihan normal, tetapi masih belum ada terobosan. Begitu ranah Yiwu dimulai, semakin sulit untuk ditembus. Qin Zheng dipenuhi dengan emosi, dia tidak bisa tinggal di sini untuk waktu yang lama. Bahkan jika ada elang bermahkota Ibel 15 yang membawanya keluar dari dunia kehampaan ilusi. Gerbang kekosongan juga ditutup oleh Qin Zheng. Sejak saat itu, dunia ilusi kekosongan tidak ada artinya, dan tanah terlarang angin Ibel 15 tetap sama. Raja elang mahkota Ibel 15 memang sangat cepat. Qin Zheng, yang menunggangi raja mahkota Ibel 15 elang, mengeluarkan tas luar angkasa yang baru diperolehnya dan memeriksa isinya. Dia tidak menemukan sesuatu yang istimewa, dan akhirnya mengeluarkan bel kecil. Lonceng kecil ini adalah lonceng yang memanggil roh dari jarak ribuan mil. Ini adalah hadiah dari Lutian Lang, pangeran datong. Bagaimanapun juga, kamu harus menggunakannya. Qin Zheng awalnya tidak ingin menggunakan ribuan mil roh pemanggil, tetapi seiring berjalannya waktu, situasinya menjadi semakin serius, dan dia akhirnya memiliki ide untuk menggunakannya. Empat jam kemudian, mereka mencapai puncak gunung lebih dari 10 mil di luar kota Ziang. Di sini, Qin Zheng mengambil lonceng jalur pertama roh pemanggil seribu mil dan mendorong energi sejatinya untuk masuk, mengocoknya dengan lembut. Ding-ding, suara gemerincing mata air terdengar dari bel kecil. Suaranya tidak nyaring, tapi jangkauannya sangat jauh, dan mempunyai pola suara yang khusus. Sekalipun didengar oleh orang lain, hanya terdengar menyenangkan, seperti lonceng angin. Elang bermah kota Ibel 15 terbang ke langit. Sekarang Elang Ibel 15 ini sudah menjadi salah satu kartu Trufkin Zheng, dia tidak berniat mengungkap Elang Ibel 15 ini. Lagi pula, Elang Ibel 15 ini telah mengalami transformasi yang menakjubkan dan dapat digunakan sebagai jurus pembasmian terakhir. Tidak banyak waktu berlalu sebelum Auman Elang terdengar di langit. Ini untuk memberitahu Qin Zheng bahwa banyak orang berkumpul di sini. Tidak lama kemudian, 6 hingga 700 orang terlihat berkumpul di puncak gunung. Pemimpinnya adalah Nan Mingjun, Kapten Pengawal Pribadi Pangeran Datong Lutian Lang, yang dikenal Qin Zheng. Tuan Qin akhirnya memanggil kita. Nan Mingjun melangkah maju dan membungkuh. Kamu, Qin Zheng tercengang. Kami telah berada di sini selama lebih dari 2 bulan. Kami datang ke sini atas perintah pangeran. Beberapa hari yang lalu, kami pergi sekali dan mencegat serta membasmi semua orang di Cian Dojo. Mata Qin Zheng berbinar, Pangeran mengirimmu untuk membantuku. Nan Mingjun tersenyum dan berkata tepat sekali, Pangeran tahu bahwa Tuan Qin dalam bahaya, jadi dia secara khusus mengirim kami ke sini. Tidak banyak orang yang datang kali ini, hanya sekitar 700 orang. Saudara Lu, kita cukup berteman. Qin Zheng sangat hangat di hatinya. Sejak dia meninggalkan Istana Donghai, dia selalu berjuang sendirian. Pangeran Datong Lutian Lang tidak diragukan lagi adalah orang pertama yang benar-benar bisa membantunya. Menyingkirkan lonceng jalur panggilan Seribu Mil, Qin Zheng menenangkan diri dan berkata, ini mungkin merepotkan Anda. Keluarga Kekaisaran Datong sangat kuat, namun tidak mungkin membuat musuh dengan mudah, terutama dua kekuatan Super Sun Yao Dojo dan Alam Tulang Roh. Mereka pasti bisa bersaing dengan keluarga Kekaisaran Datong tanpa tertinggal, sehingga keluarga Kekaisaran Datong pun tidak bisa menyinggung dua kekuatan besar dengan santai. Hal ini juga terlihat dari para ahli yang datang kali ini. Yang terkuat tidak lain adalah Nan Mingjun dari Alam Tianwu, tidak ada penguasa alam bela diri jiwa. Ini surat pangeran, Nan Mingjun mengeluarkan surat itu. Setelah membaca surat itu, Qin Zheng memahami kesulitan Lutian Lang. Saat ini, keluarga Kekerajaan Datong sedang tidak stabil. Karena dialah satu-satunya pangeran yang memiliki ahli waris yang terlalu sedikit, terlalu banyak orang yang ingin membasmi Lutian Lang, bahkan ada yang mencoba menyakiti Kaisar Datong, sehingga tidak banyak kekuasaan yang dialokasikan untuk itu, mengatur Nan Mingjun. Membawa semua orang ke sini sudah menjadi batasnya. Saya membaca surat itu. Qin Zheng menyimpan surat itu. Dia telah mendengar tentang situasi keluarga Kerajaan Datong. Mampu mengatur orang untuk datang bukan hanya batasnya, tetapi juga menunjukkan sikap Lutian Lang keluarga Kerajaan tidak kondusif untuk berurusan dengan tulang spiritual. Ada konflik antara domain dan Sun Yao Dojo, dan sulit bagi Anda untuk bersaing dengan klan Jiao Piton. Maksud saya adalah Anda hanya perlu melakukannya hentikan orang-orang siau-siau di luar tiga kekuatan besar ini. Jangan memusatkan seluruh perhatian Anda pada tiga kekuatan utama. Titik lemah tersebut mungkin tidak kuat, tetapi jumlahnya terlalu mengejutkan. Jika digabungkan, mereka juga sangat menakutkan. Jika bahaya tersembunyi ini dapat dihilangkan, Qin Zheng dapat mengatasinya tiga kekuatan utama dengan ketenangan pikiran. Sederhana saja, aku akan mengatur seseorang untuk menyelinap masuk dan memprovokasi mereka sedikit. Dengan situasi rakyat jelata ini, tidak ada tekanan sama sekali. Hanya tiga raja dari kekaisaran Yan besar yang akan mengalami kesulitan. Namun, aku yakin bahwa mereka tidak akan dapat mengambil tindakan, kata Nan Mingjun. Tiga raja kekaisaran Yan agung. Mereka semua ada di sini. Nan Mingjun mengangguk, semua orang telah tiba. Baru pada saat itulah Qin Zheng menyadari betapa besarnya krisis yang dihadapi istana Laut Cina Timur. Ketiga raja di ibu kota kekaisaran adalah musuh mereka. Oke, kamu kembali. Jangan biarkan siapapun tahu bahwa kamu telah menghubungi saya. Nan Mingjun melambaikan tangannya, dan sekelompok orang itu berpencar dan menyusup ke berbagai tempat di kota Ziang. Dia tidak segera pergi. Saya mendengar bahwa selain tiga kekuatan besar ini, ada juga klan gajah naga putih yang mengincarnya. Tuan Qin, saya ada urusan dengan keluarga kerajaan Yan agung, apakah Anda ingin saya bernegosiasi dengan mereka? Qin Zheng tersenyum dan berkata, kalau begitu, tolong bantu saya mengirim surat kepada Bai Lin Feng dari klan gajah naga putih. Dia mengeluarkan surat dan menyerahkannya kepada Nan Mingjun. Baiklah, Tuan Qin sudah menyiapkannya. Nan Mingjun tidak bisa berkata-kata. Kami telah mempersiapkannya sejak lama, kami hanya perlu waktu yang tepat. Qin Zheng berkata, tolong minta kepala garda selatan untuk merahasiakan masalah ini. Nan Mingjun setuju lalu pergi. Qin Zheng memandangi kota Ziang yang ramai di kejauhan. Dia bersiul dan Raja Elang Mahkota Ibel 15 terbang ke bawah. Gunung Mingyang adalah tempat Yusiuksin, yang dipilih oleh dinasti Qin, selamat dari kesengsaraan. Kamu bisa pergi ke tempat lain. Qin Zheng menepuk Raja Mahkota Ibel 15. Elang Ibel 15 segera meraung. Qin Zheng berdiri sendirian di Gunung Mingyang. Gunung itu dikelilingi oleh tanah terbuka, yang sangat datar. Bahkan tidak ada bayangan gunung dalam radius hampir 10 mil, dan gunung itu tidak terlalu tinggi, mungkin lebih dari seribu meter. Gunung ini juga dipilih dengan cermat oleh Qin Zheng Jing, karena cocok baginya untuk memaksimalkan seluruh kekuatannya. Berdiri di puncak gunung, angin bertiup kencang dan sejuk, terasa jauh lebih menyegarkan. Tidak lama kemudian, seseorang jatuh dari langit. Pria ini tertutup jubah sehingga sulit untuk melihat wajahnya. Bai Lin Feng. Qin Zheng memandang orang ini, tersenyum dan mengungkapkan identitasnya. Pria ini melepas jubahnya, menampakkan wajah tampan, ditambah dengan tubuh kekar setinggi 1,90 meter. Ia benar-benar tampak seperti pohon giyok yang berdiri tertiup angin. Cari aku, kata Bai Lin Feng. Baiklah, saya ingin berbicara dengan Anda tentang bagaimana menghadapi bencana ini. Qin Zheng dipenuhi dengan emosi ketika dia melihat Bai Lin Feng. Seseorang seperti Bai Lin Feng, yang memiliki latar belakang yang baik, dikultivasikan dengan seluruh kekuatannya, dan bersedia berlatih keras, memang tumbuh dengan kecepatan yang mencengangkan. Setidaknya dia sekarang adalah penguasa alam Tianwu. Bai Lin Feng terkejut saat mendengar apa yang dikatakan Qin Zheng, kamu tahu tujuanku yang sebenarnya. Qin Zheng terkekeh dan berkata, kalian klan gajah naga putih ada di sini untuk membantu klan gajah naga mengatasi bencana. Bagaimana kamu tahu? Bai Lin Feng sedikit terkejut. Saya harus berterima kasih kepada San Feng R untuk ini. Qin Zheng tidak menyembunyikan apapun, saya membasmi San Feng R dan mendapatkan beberapa informasi yang ditinggalkan oleh San Feng R, termasuk beberapa informasi tentang klan gajah naga di wilayah klan Ibel 15. Kamu percaya saja informasi San Feng, dan aku membasmi tetua ketujuhmu, kata Bai Lin Feng. Qin Zheng menyilangkan tangannya dan berkata dengan ragu saya juga sangat terkejut. Tetua ketujuh adalah salah satu dari dua pengkhianat utama klan Longxiang. Bagaimana Anda tahu bahwa dia adalah pengkhianat? Bai Lin Feng bahkan lebih terkejut sekarang, kamu tahu siapa pengkhianat di klan Longxiang? Saya tahu, menurut informasi yang ditinggalkan San Feng R, saya juga tahu siapa pengkhianat lainnya, tapi saya ingin menggunakan dia untuk menyelesaikan pembalikan, jadi saya tidak mengungkapkannya, kata Qin Zheng sambil tersenyum. Mata Bai Lin Feng berubah ketika dia melihat ke arah Qin Zheng. Ini pada dasarnya berarti semuanya terkendali, dan empat kata yang diucapkan Qin Zheng masih terngiang-ngiang di telinga Bai Lin Feng, selesaikan pembalikannya. Selesaikan pembalikannya, Bai Lin Feng sangat terkejut dengan empat kata ini sehingga dia tidak mengucapkannya untuk waktu yang lama. Seberapa yakin kamu? Bai Lin Feng bertanya. Itu tergantung pada perkembangan situasi. Semakin dekat ke momen terakhir, semakin besar kemungkinan terjadinya kecelakaan. Tidak ada yang bisa 100% yakin bahwa Master yang lebih kuat tidak akan datang, jadi saya hanya bisa mengatakan bahwa situasi saat ini, kita masih ada peluang besar. Qin Zheng tidak puas dengan kata-katanya. Bai Lin Feng bergumam melihat postur tubuhmu, kamu seharusnya memperhitungkan kekuatan suku gajah naga putih kami. Tahukah kamu bahwa kekuatan kami di sini tidak kuat? Qin Zheng, saya tahu tentang ini. Klan gajah naga Ibel 15 dibagi menjadi klan gajah naga putih, klan gajah naga lapis baja, dan klan gajah naga bertanduk. Dua ras lainnya tidak berniat datang untuk mendukung, jadi keduanya ras-ras telah bergabung untuk mencegah Anda. Klan gajah naga putih, datang, jadi kali ini Anda hanya generasi muda, dan Anda datang dengan dali bepergian dari Master Alam Tianwu, sekitar 4 atau 5 orang. Kecerdasan San Feng benar-benar kuat. Bai Lin Feng kagum dengan kemampuan San Feng. Ya, dia sangat kuat, tapi dia terlalu serakah. Qin Zheng juga menyesali bakat San Feng R, tapi jika dia mempertahankan San Feng R, dia akan berada dalam bahaya. Dibandingkan dengan 3 kekuatan besar, Qin Zheng lebih takut dengan ancaman yang ditimbulkan oleh San Feng R, jadi dia akan membasmi San Feng R tanpa ragu-ragu. Saat ini, Auman Elang terdengar di udara. Qin Zheng Dao seseorang datang ke sini. Ayo pergi ke gua untuk berbicara. Bai Lin Feng melihat ke langit, tetapi tidak melihat Demon Crown Eagle. Dia diam-diam bergumam di dalam hatinya bahwa Qin Zheng sangat berhati-hati, dan awalnya mengatur agar Demon Eagle memeriksa situasi di sini. Setelah memasuki gua, keduanya duduk di tanah. Tetua ketujuh melakukan kontak dengan orang-orang Sun Yau Dojo, dan kami kebetulan bertemu dengannya, jadi kami langsung membasminya. Bai Lin Feng menceritakan alasan pembasmian tetua ketujuh. Begitu, Qin Zheng mengangguk, ada terlalu banyak orang yang datang ke kota Ziyang sekarang, dan ada orang-orang yang memiliki niat di mana-mana. Jika Anda ingin menghindari ketahuan, Anda harus ekstra hati-hati. Ya, saya memang sedikit terkejut karena Anda meminta Nan Ming Jun memberi tahu saya. Qin Zheng tersenyum dan berkata Pangeran Datong, Lu Tian Lang, juga mengirim beberapa orang untuk membantu saya kali ini. Saya telah mengatur agar mereka menargetkan kekuatan kecil di luar tiga kekuatan besar untuk mencegah kekuatan kecil ini membentuk aliansi dan menyebabkan hal-hal yang tidak perlu masalah bagi kami. Anda sangat memperhatikan berbagai hal, dan kekuatan yang tidak disadari seringkali membawa perubahan. Bai Lin Feng berkata, Bagaimana rencana Anda untuk mengatur orang-orang di pihak saya? Saya ingin Anda menampung orang-orang di alam tulang spiritual. Menurut kecerdasan saya, keuntungan dari alam tulang spiritual ini adalah ada banyak alam Tianwu, tetapi tidak ada yang sangat kuat. Dengan kekuatan dari klan gajah naga putih datang ke sini, itu sangat mungkin. Jika Anda bisa melawan mereka tanpa kalah, tidak akan menjadi masalah besar jika Anda ingin menahannya, kata Qin Zhengdao. Setelah merenung sejenak, Bai Lin Feng berkata, saya baru-baru ini menyelidiki kekuatan ketiga pihak ini. Situasi di alam tulang spiritual memang sebanding dengan kita. Tentu saja, tidak ada masalah dalam menahannya. Ini hanya tentang Jiao Klan Piton dan Sun Yao Dojo. Bagaimana rencana Anda menghadapinya? Jangan meremehkan klan Jiao Piton. Mereka keluar dalam jumlah hampir semua kali ini. Meskipun tidak ada master yang sangat kuat, dan bahkan pemimpin klan mereka saja seorang master alam Tianwu tingkat tinggi, kecuali hampir seribu master yang saat ini berada di kota Ziang, mereka memiliki ada lebih banyak orang yang bersembunyi di tempat lain. Tetapi dalam hal kekuatan keseluruhan, mereka adalah yang terkuat bersama dengan klan gajah naga dan vila huyuan, apalagi Sun Yao Dojo. Kamu bisa mengalahkan mereka sepenuhnya. Qin Zheng tersenyum percaya diri, hanya dua orang kuat ini dan beberapa orang kuat di antara para kultifator biasa. Saya punya cara sendiri untuk menghadapi mereka. Bai Lin Feng memandang Qin Zheng sebentar dan berkata sambil tersenyum orang mengatakan bahwa kamu kehilangan nyawamu di tangan tiga kaisar dan menjadi terkenal sejak saat itu. Jika krisis ini dapat diselesaikan kali ini, kamu, Qin Zheng, akan memenuhi syarat untuk menginjakan kaki di benua Shen Wu. Ini panggung yang besar. Saudara Bai, apakah ini pujian untukku? Kata Qin Zheng. Benar. Keduanya saling memandang dan tertawa. Mereka berbicara sebentar lalu pergi. Qin Zheng kembali ke markas klan Longxiang. Setelah kembali, Raja Mahkota Ibel XV Elang masih bersembunyi. Setelah mencapai alam Tian Wu, ia dapat mengecilkan tubuhnya dan bersembunyi di pelukan Qin Zheng. Begitu mereka memasuki stasiun, penatua agung Lie Feng dan penatua keempat Chang Yun menyambut mereka. Keduanya sangat energi, sepertinya tetua agung telah menyelesaikan terobosannya, kata Qin Zheng sambil tersenyum. Itu semua berkat dukungan Tuan Muda Qin sehingga Lie Feng mampu bertahan dalam masa kritis hidup dan mati, dan terlebih lagi, dia merangsang potensinya. Sekarang dia telah resmi memasuki alam Tian Wu, peremajaan pada wajah Tuan Lie Feng, dan kerutan di wajahnya telah berkurang secara signifikan. Bintik-bintik penuaan telah hilang sama sekali, dan ada beberapa halai rambut hitam di rambut pucatnya. Terobosan tetua agung adalah berkah bagi klan Gajah Naga. Peluang kita untuk menang kali ini meningkat sedikit. Qin Zheng tertawa. Saat mereka bertiga mengobrol dan tertawa, kedua tetua memberitahu Qin Zheng tentang kejadian baru-baru ini di klan Gajah Naga. Mereka berdua masih belum bisa memahami keadaan Sikong. Mereka hanya mengetahui bahwa Sikong telah mengasingkan diri bersama orang lain dan belum keluar. Akhirnya, tetua keempat Chang Yun berkata, Tuan Muda Qin, ada tamu terhormat yang telah menunggu Anda di sini selama tiga hari. Tamu terhormat. Dari mana asalnya, Qin Zheng berpikir sejenak, tapi dia tidak mengharapkan tamu terhormat. Dari ibu kota ke Kaisaran Dahua, kata Chang Yun. Qin Zheng bingung karena dia belum pernah berhubungan dengan orang-orang dari ibu kota ke Kaisaran Dahua. Ketika mereka tiba di gedung tamu, Qin Zheng melihat dua wanita, seorang tuan dan seorang pelayan, berbicara dan tertawa, mengagumi pemandangan di luar gedung. Pelayan itu berperilaku sangat baik, berbicara dengan tajam dan merdu, dan tersenyum seperti burung, tetapi budidayanya sangat mengejutkan Qin Zheng. Pelayan ini ternyata berada di alam Tianwu, dan wanita ini tidak merahasiakan kondisinya. Melihat nyonya-nya lagi, alamnya tidak terlihat. Dia mengenakan rok hitam dan rambut panjang biru lautnya tergerai seperti air terjun. Udara di dekatnya berputar-putar di sekelilingnya seperti air, menunjukkan bahwa alamnya telah mencapai situasi tingkat sangat tinggi. Ketika dia mendengar langkah kaki, dia berbalik dan melihat ke arah Qin Zheng. Keduanya saling memandang, dan Qin Zheng langsung terkejut. Ini adalah kecantikan pertama yang dilihatnya yang mampu bersaing dengan Yusiuksin murni dalam hal kecantikan. Wajah itu tanpa cacat, seperti mahakarya dari surga, tidak ada cacat yang ditemukan, kecuali rok longgar yang dikenakannya, yang membuat sosok cantiknya tidak terlihat. Hal yang paling unik dari wanita ini adalah keagungan dalam gerak-geriknya. Namamu Xing Yue, apakah kita saling mengenal? Qin Zheng segera terbangun dari keterkejutannya. Baiklah, Saya Xing Yue. Saya berasal dari pavilion Xing Yue di kota kekaisaran Tiongkok besar. Kami tidak mengenal satu sama lain dan belum pernah bertemu. Wanita cantik tiada taraf yang menyebut dirinya Xing Yue memperkenalkan dirinya. Qin Zheng dao mengapa kamu datang kepadaku? Xing Yue menjentikkan, dan sebuah catatan terbang ke tangan Qin Zheng. Melihat Xing Yue dengan bingung, Qin Zheng mengeluarkan catatan itu dan melihatnya sekilas. Wajahnya tiba-tiba menjadi sedikit jelek, San Feng Er ini benar-benar telah menyebabkan banyak masalah bagiku. Ternyata catatan itu ditulis oleh San Feng Er, mengatakan bahwa itu adalah senjata ajaib di tangan Qin Zheng, yang seharusnya menjadi inti dari seni bela diri Raja Surgawi. Jika Xing Yue menginginkannya, dia bisa datang ke pegunungan Longxiang dan mencuri itu dari Qin Zheng. Awalnya saya tidak percaya, tapi setelah penyelidikan, saya mengkonfirmasi informasi San Feng Er. Qin Zheng menghancurkan catatan itu dan berkata, ya, informasi San Feng Er benar sekali. Saya memang memiliki senjata ajaib di tangan saya, tetapi saya tidak tahu apakah Anda berencana untuk merebutnya atau apakah Anda punya ide lain. Jika aku ingin merampoknya, aku pasti sudah mengambil tindakan sejak lama. Mengapa aku harus datang ke klan Naga Gajah dan menunggumu selama tiga hari? Qin Zheng juga menghela nafas secara diam-diam. Dia belum pernah mendengar tentang pavilion Xing Yue, tetapi dia berani menyimpulkan bahwa asal-usul gadis ini benar-benar luar biasa. Jika tidak, dia tidak akan memiliki kekuatan seperti itu di usia yang begitu muda. Oh, aku ingin tahu apa rencana Nona Xing Yue, kata Qin Zheng. Aku ingin membuat kesepakatan denganmu. Xing Yue tersenyum tipis, ini kesepakatan yang adil. Qin Zheng menyeringai, yang paling saya sukai adalah perdagangan yang adil, tetapi sulit bagi saya untuk mengetahui apa yang bisa ditawarkan gadis itu untuk berdagang dengan saya. Tangan giyok putih Xing Yue bergetar sedikit, dan sendewa cahaya bintang biru laut tersebar di antara jari-jarinya, dan sebuah gulungan gambar muncul di tangannya, haruskah kita bicara sendiri? Oke, Qin Zheng memberi isyarat kepada kedua tetua untuk pergi. Xing Yue juga menyuruh pembantunya pergi. Hanya mereka berdua yang tersisa di ruang tamu gedung resepsi. Apakah kamu tahu mengapa aku memilih untuk berbicara sendiri? Xing Yue tidak langsung menyebutkan transaksinya. Saya tidak tahu. Qin Zheng merasa sedikit tidak nyaman dengan pemikiran wanita ini yang melompat-lompat. Karena salah satu dari dua tetua yang datang bersamamu adalah pengkhianat, kata Xing Yue sambil tersenyum. Hati Qin Zheng terkejut, dia menyipitkan matanya dan menatap Xing Yue untuk waktu yang lama. Xing Yue terdiam, jadi, kamu tahu siapa pengkhianatnya, dan aku meremehkanmu. Saya tahu, ada alasannya, tetapi Anda, dengan tingkat kultivasi Anda, tidak mungkin untuk peduli dengan binatang buas generasi ketiga yang hampir merupakan generasi ketiga, hanya karena informasi San Feng Er, Anda datang untuk menyelidiki bila patah Waning Moon Halbert di tanganku. Kamu bisa mengetahui pengkhianat klan gajah naga? He he, sejujurnya, gadis itu mengejutkanku. Qin Zheng tahu betul bahwa meskipun Yu Xiuxin mencoba yang terbaik dan gagal menemukan siapa pengkhianatnya, dia sama saja. Saya hanya mengetahui dengan bantuan San Feng Er bahwa wanita ini dapat ditemukan dengan mudah. Saat aku ingin berdagang denganmu, tentu saja aku ingin bersikap seadil mungkin. Namun, sepertinya transaksiku akan salah. Xing Yue sedikit mengernyit. Oh, jadi kamu menggunakan gulungan ini, dan kemudian menambahkan bahwa kamu memberitahuku siapa pengkhianat yang akan berdagang denganku. Qin Zheng berpikir dalam hati, jika dia tidak tahu siapa pengkhianat itu, sangat mungkin untuk menukarnya pedang patah dari Waning Moon Halbert. Bagaimanapun juga, pengkhianat itu tersembunyi dan bahayanya terlalu besar. Xing Yue merenung mungkin gulungan ini juga dapat membuat Anda memiliki keinginan untuk berdagang dengan saya. Qin Zheng menggelengkan kepalanya, sulit bagiku membayangkan apa yang bisa diberikan oleh gulungan gambar kepadaku. Aku akan membawakanmu banyak hal. Xing Yue tersenyum tipis, misalnya, melawan gaya harimau. Aku tidak memahami maksudmu. Qin Zheng terkejut. Orang luar tidak mengenali gaya bertarung harimaunya. Bahkan Putri Mo tampaknya tidak dapat memastikan bahwa dia sedang melawan harimau. Xing Yue sebenarnya menunjukkannya dengan satu kata, tetapi dia tetap tenang di permukaan. Xing Yue melihat tatapan Qin Zheng dan tertawa, ngomong-ngomong, awalnya aku tidak percaya kamu menguasai teknik bertarung harimau. Lagipula, teknik bertarung harimau ini tidak hanya hilang selama bertahun-tahun, tetapi yang lebih penting, kamu harus berlatih teknik bertarungnya. Pergeseran harimau memerlukan urat bela diri khusus yang mirip dengan urat bela diri Raja Dohu untuk digunakan, karena pergeseran harimau berevolusi dari kekuatan magis seni bela diri urat bela diri Raja Dohu, namun tidak sepenuhnya didapat. Menghilangkan ketergantungannya pada seni bela diri. Dan Anda tidak memiliki seni bela diri seperti itu sama sekali, tetapi Anda dapat berlatih dan mencapai kesuksesan. Hal ini mungkin karena tidak ada yang menganggap seni bela diri yang Anda kuasai sebagai dasar untuk melawan harimau. Kamu juga sangat pintar. Saat kamu terlibat dalam kesengsaraan tiga generasi binatang linglong, kamu langsung menyerah menggunakan teknik pertarungan harimau dan malah menggunakan teknik melahap langit gajah naga. Teknik melawan harimau. Sedangkan saya juga hampir tertipu oleh Anda, sampai saya mengetahui bahwa huyuan vila tergila-gila berburu harimau Ibel 15, dan kemudian saya teringat lagi seni bela diri khusus yang Anda latih dari awal hingga akhir, saya yakin seni bela diri yang Anda kuasai pastilah gaya bertarung harimau. Oke, kamu dapat menebaknya. Semua orang telah menjelaskannya dengan jelas, Qin Zheng juga tahu bahwa dia tidak bisa menyembunyikannya. Dia masih merasa sangat waspada terhadap Xing Yue. Wanita ini benar-benar berbahaya, dan pada dasarnya dia sudah mengetahui segalanya. Jika dia adalah musuh, dia akan menjadi musuh yang tangguh. Xing Yue tidak tahu bahwa dia dicap sangat berbahaya oleh Qin Zheng, tapi dia masih tersenyum dan berkata sangat menarik untuk mengetahui pengkhianat tanpa mengungkapnya. Saya tidak tahu kartu truf apalagi yang Anda miliki. Apakah kamu di sini untuk berdagang denganku, atau untuk memisahkan i pantatku? Kata Qin Zheng dengan tidak senang. Maaf, aku sudah terbiasa. Xing Yue mengerucutkan bibirnya dan tersenyum, menunjukkan sedikit kepolosan seorang gadis kecil. Qin Zheng dao saya tidak bisa dengan mudah menukar pedang patah dari tombak bulan pudar. Saya pikir sebaiknya Anda tidak menggunakan otak Anda. Xing Yue terkeke dan berkata, belum tentu begitu. Mungkin kamu akan tergerak setelah melihat konten di gulungan ini. Tidak mungkin, kata Qin Zheng tanpa ragu-ragu. Sikat, Xing Yue menjabat tangannya dan melemparkan gulungan itu. Bintang akuat terang tersebar di sekitar gulungan itu, membuatnya melayang di udara dan mencegahnya jatuh, sementara gulungan itu perlahan terbuka. Saat gulungan itu terbuka, seekor harimau ibel 15 seputih salju muncul dari gulungan itu. Di kakinya terdapat puncak tertinggi dari pegunungan yang begelombang, dan di atas kepalanya terdapat langit biru. Lukisan itu cukup jelas. Melihatnya saja sudah membuat Anda serasa berada di hutan pegunungan itu, dan yang paling menarik perhatian adalah harimau putih itu seolah-olah melompat ke atas kertas, membuat orang melihatnya, dan langsung tercetak di dalamnya pikiran. Yang lebih menarik lagi adalah ketika Qin Zheng melihatnya, dia benar-benar melahirkan harimau putih yang menantang langit, melepaskan kekuatan harimau liarnya. Harimau ini sepertinya telah memadatkan esensi dari harimau ibel 15 yang tak terhitung jumlahnya, membuat Qin Zheng merasa ingin melawan harimau tanpa alasan. Awalnya, postur bertarung harimau memerlukan pengamatan keberhasilan kecil dari 100 harimau, keberhasilan besar ribuan harimau, kesempurnaan 10 ribu harimau, dan kesempurnaan besar dalam mengamati semua harimau ibel 15 postur bertarung harimau benar-benar ditampilkan. Sekarang melihat harimau putih dalam gulungan itu, Qin Zheng merasa bahwa semua harimau ibel 15 ada di sini, dan pertarungan harimau tampaknya mulai mencapai kesempurnaan dengan sendirinya, dan itu tidak ada hubungannya dengan dia buru-buru buang gambaran harimau putih ini dari pikiranmu. Qin Zheng memejamkan mata dan menarik nafas dalam-dalam untuk menenangkan suasana hatinya yang mendidih. Butuh waktu lama hingga hatinya tenang. Panggilan Menghembuskan nafas, Qin Zheng membuka matanya dan tidak pernah melihat gulungan itu lagi. Nak, kamu mungkin kecewa, saya tidak akan menukarnya. Mengapa? Adalah mungkin untuk mengembangkan postur bertarung harimau hingga mencapai titik kesempurnaan. Qin Zheng menggelengkan kepalanya, gulungan ini memang membantu saya, tetapi harimau ini terlalu monster. Jika saya menggunakan kekuatan harimau untuk mengembangkan postur bertarung harimau, saya khawatir saya tidak lagi dapat mengendalikannya, postur bertarung harimau, tapi pertarungan harimau itulah yang memengaruhi keadaan pikiran saya. Qin Yue tercengang. Menggunakan seni bela diri untuk mempengaruhi hati orang berarti menjadi gila, dengan akibat yang membawa malapetaka. Hal seperti itu ada, Qin Yue memandang harimau putih di gulungan itu. Baginya, harimau putih ini hanya berisi kekuatan harimau yang tak terbatas dan tidak ada yang lain. Dari mana gadis itu mendapatkan gulungan ini? Tanya Qin Zheng. Oh, aku mendapatkannya dari rerun dewa. Qin Yue melambaikan tangannya dan mengambil gulungan harimau putih itu, bagaimana kamu bisa bersedia menukarkan pedang patah dari Wanning Moon Halbert kepadaku? Qin Zheng tersenyum dengan tenang, Karena kamu tahu bahwa pedang patah dari tombak bulan pudar telah bermandikan pembuluh darah bela diri Raja Surgawi, kamu harus memiliki pemahaman tertentu tentangnya. Saya tidak dapat menemukan alasan apapun untuk memperdagangkan kuasi surgawi senjata ilahi. Qin Yue berkata saya pada dasarnya dapat memastikan asal-usul bilah patah dari Wanning Moon Halbert. Ini sangat luar biasa, tetapi tidak berfungsi. Itu hanya bisa menjadi senjata dewa kuasi langit. Jika Anda ingin menjadi surga sejati senjata dewa tingkat, Anda harus memiliki seni bela diri Raja Surgawi. Orang yang memiliki pembuluh darah seni bela diri menggunakan pembuluh darah seni bela diri mereka untuk mengolahnya. Tidak mungkin bagi Anda untuk memiliki pembuluh darah seni bela diri Raja Surgawi, jadi Anda hanya akan menyianyiakan keajaiban ini, senjata. Beberapa hal tidak bisa dipaksakan, kata Qin Zheng dengan tenang. Saya pasti akan mendapatkan senjata ajaib ini, kata Xing Yue dengan nyaring dan tegas. Kamu tidak memiliki pembuluh darah bela diri Raja Surgawi, jadi mengapa kamu melakukan ini? Pedang Wanning Moon Halbert milik Qin Zheng tidak bereaksi secara tidak normal. Jika dia memiliki pembuluh darah seni bela diri Raja Surgawi, dia akan merasakannya asudah lama sekali. Xing Yue berkata ada alasannya, saya tidak bisa memberi tahu Anda. Qin Zheng mengangkat bahu dan tidak menanyakan pertanyaan lebih lanjut. Dia juga melihat bahwa Xing Yue benar-benar memikirkan tentang pedang patah dari Wanning Moon Halbert dan tidak berniat menyerah. Namun, wanita ini tidak berniat untuk merebutnya, yang membuat Qin Zheng bingung tetapi juga lega. Jika gadis itu baik-baik saja, ada hal penting yang harus kulakukan dan aku tidak akan menemanimu. Pikiran Qin Zheng sekarang dipenuhi dengan situasi yang tinggiu. Dengan baik, Xing Yue jelas terkejut. Dia sedikit terkejut karena seseorang, bahkan seorang pria muda, tidak tertarik untuk tinggal bersamanya untuk sementara waktu. Hanya ada sedikit pria yang berhubungan dengannya yang seperti ini. Oke, aku akan pergi dulu. Xing Yue berkata, sebelum aku pergi, aku ingin memberitahumu sebuah berita. Jangan memusatkan seluruh perhatianmu pada Master Alam Tianwu. Maksudmu Master dari Soul Martial Realm telah tiba, Qin Zheng tidak menunjukkan keterkejutan apapun. Kamu juga tahu ini. Xing Yue sedikit terkejut. Qin Zheng mengangguk. Ada Master Soul Martial Realm yang terkenal di Sun Yao Dojo, nama belakangnya adalah Zhou. Xing Yue menatap Qin Zheng dengan tatapan kosong untuk beberapa saat, lalu menghela nafas dan berkata, San Feng Er, kamu benar-benar berbakat, sayang sekali. Dia berkata dan pergi. Melihat guru Xing Yue pergi, Qin Zheng dipenuhi dengan emosi. Jumlah informasi dalam bola kristal memori yang ditinggalkan oleh San Feng Er berada di luar imajinasi. Tetapi itu juga membuat Qin Zheng dengan jelas menyadari keseriusan situasi informasi yang masuk ke dalam diri siapapun sebenarnya dapat menyebabkan banyak orang kehilangan semangat juang dan menyerah pada perlawanan. Dia diam-diam menahan tekanan mengerikan itu. Untungnya, dia telah menemukan cara untuk menyelesaikannya, tetapi beberapa tempat sangat berisiko dan mungkin gagal, tetapi dia tidak dapat mengatakannya dengan lantang. Dia ingin menyampaikan kepercayaan kepada orang lain dan membuat semua orang percaya bahwa dia dapat memberikan solusi akhir membalikkan kemenangan. Hanya dengan cara inilah mereka dapat menginspirasi semangat juang dan memberi mereka kepercayaan diri untuk bertarung. Tuan dan pelayan Xing Yue yang meninggalkan klan naga gajah melayang ke langit dan terbang ke kota Xiang. Nona, kenapa kamu harus berurusan dengan Qin Zheng itu? Kenapa kita tidak mengambilnya langsung saja? Apakah wanita muda ini seorang perampok? kata Xing Yue sambil tersenyum. Pelayan itu cemberut dan berpikir sejenak, sepertinya begitu. Nona telah merampok harta banyak orang. Xiao Di sedang mencari pertengkaran. Xing Yue mengulurkan tangan dan menepuk kepala pelayan itu. Benar, Xiao Di, pelayannya, cemberut. Putri mau berdiri di belakang Qin Zheng. Meskipun wanita ini dalam masalah sekarang, saya yakin dengan kemampuannya, cepat atau lambat dia akan mampu menyelesaikan krisis. Begitu dia melepaskan tangannya, itu akan menjadi bahaya besar. Xing Yue berkata dengan serius. Dia berkata, kamu belum pernah melihat wanita ini, dan kamu tidak tahu kengeriannya. Dia tertekan sekarang. Dia hanya tidak ingin mengakhiri hidupnya lebih awal. Begitu dia tidak memiliki keraguan, dia akan melepaskannya kekuatan yang terkandung dalam seni bela diri misterius. Saya kira ketiga kaisar takut. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa ketiga kaisar ingin melepaskan Istana Donghai, hanya karena Qin Zheng dan Raja Donghai yang lama? Xiao Di berkata dengan ngeri masih ada hal seperti itu. Xing Yue berkata, ada banyak hal yang tidak kamu ketahui dan tidak perlu kamu ketahui. Tapi krisis yang dihadapi Qin Zheng kali ini begitu besar. Dengan kekuatan mereka, tidak mungkin mereka bisa melarikan diri. Mereka tidak bisa membiarkan pedang Waning Moon Halbert yang patah direnggut, tiba-tiba terkejut. Nona, tidak bisakah mereka menyelamatkannya di saat-saat terakhir sehingga dia bisa berterima kasih kepada wanita itu dan memberinya bilah patah dari Waning Moon Halbert. Xing Yue tersenyum dan berkata, saya punya ide ini. Meskipun Qin Zheng sangat percaya diri, saya rasa dia tidak bisa menyelesaikan krisis ini. Setidaknya jika itu dia, saya benar-benar tidak yakin dia bisa melakukannya. Xiaodi tertawa dan berkata jika Nona tidak bisa melakukannya, maka Qin Zheng pasti kurang mampu. Haha, Nona adalah yang paling licik. Anda tidak perlu membayar apapun. Anda cukup menyelamatkan Qin Zheng dan Anda bisa dapatkan apa yang kamu inginkan. Tapi, tidak ada, Xing Yue memandangi gadis kecil yang unik ini. Tapi, jika Nona muda menyelamatkan Qin Zheng, mungkin Qin Zheng akan menawarkan nyawanya untuk membalas Nona muda karena telah menyelamatkan nyawanya. Maka Nona muda itu akan memiliki bakat dan bakat. Ini adalah angan-angan Nona muda itu, bukan. Setelah mengatakan itu, Qi Liu lari. Xing Yue mengertakkan giginya dengan marah dan berkata dengan marah Xiaodi, aku melihat kamu semakin tua dan semakin kecil. Kamu bahkan berani mengatakan ini. Sepertinya aku harus memberimu pelajaran, jika tidak, kamu bahkan tidak tahu caranya, hargai saya. Tanah terlarang suku Naga Gajah. Qin Zheng bertemu dengan monster indah generasi ketiga jade Siuxin. Setelah bertemu Yu Siuxin dan membandingkan Xing Yue, saya harus mengatakan bahwa kedua wanita ini setara satu sama lain. Di luar sangat berantakan. Yu Siuxin duduk bersila di tanah, punggungnya tegak, rambutnya selalu tertiup angin, dan di matanya yang bergerak, dia bisa melihat garis samar dari binatang indah dari generasi ketiga, asalkan cerpelainya agak mirip, tetapi sebenarnya itu adalah transformasi terakhir dari Naga dan Gajah. Kamu tidak memiliki ketenangan pikiran dalam pengasingan. Qin Zheng mendengar apa yang dia katakan dan menebak bahwa Yu Siuxin selalu memperhatikan perkembangan di luar. Yu Siuxin menghela nafas pelan, lagi pula, saya tidak bertransformasi ke kehidupan ketiga secara normal, dan kondisi mental saya, kultivasi masih jauh dari mencapai kondisi harmonis. Selain itu, saya harus menyelesaikan persiapan untuk melampaui kesengsaraan, di mana saya akan berada di kehidupan ketiga, mampu mendeteksi segala sesuatu dalam jarak seribu mil. Qin Zheng berkata dengan ngeri segala sesuatu dalam jarak seribu mil. Berlebihan, tidak berarti Anda tahu apa yang saya lakukan. Tahu. Yu Siuxin mengangguk lembut, saya menggunakan kekuatan kehidupan pertama untuk menciptakan kesempatan bagi diri saya sendiri di kehidupan ketiga. Apakah kamu masih memiliki kekuatan dari kehidupan pertamamu? Kata Qin Zheng. Itu ada dalam pembuluh darah bela diri saya, tetapi tidak dapat diterapkan. Kecuali saya menyelesaikan transformasi kehidupan ketiga dan menstimulasi ingatan kehidupan pertama dan kedua di kehidupan ketiga, saya dapat menerapkan kekuatan kehidupan ketiga. Hanya dengan begitu bisakah saya secara resmi memulai kehidupan ketiga? Hanya setelah selamat dari malapetaka binatang linglong saya dapat menciptakan seni bela diri linglong generasi ketiga. Bahkan jika saya tidak ingin mengejarnya, saya akan terus berkembang seperti ini. Yu Siuxin dikatakan. Merangsang kenangan kehidupan masa lalu. Qin Zheng bertanya dengan ragu setelah Anda menyelesaikan transformasi ini, apakah ingatan akan kehidupan kedua Anda akan hilang? Ya, segala sesuatu dalam hidup ini akan disegel. Penampilan, sosok, kepribadian, dan segala sesuatu di kehidupan ketiga saya akan mengalami perubahan yang mengejutkan, dan tidak ada seorangpun yang saya kenal di kehidupan kedua yang akan mengingatnya. Kristal berbentuk hati, ini adalah satu-satunya kristal jiwa yang dapat dilebur ketika saya mengubah hidup saya. Ambillah dan sempurnakan. Saat saya memasuki kehidupan ketiga, saya hanya akan memperlakukan Anda, kedekatan dan akan tahu di lubuk hatinya yang terdalam bahwa kamu adalah orang terpenting di kehidupan keduaku. Apakah itu cocok untukku? Kata Qin Zheng. Kamu yang paling cocok? Kamu adalah orang yang paling aku percayai. Ada sedikit kekhawatiran di mata Yuxiuxin, sekarang aku ingin memberitahumu dua hal. Menyingkirkan kristal jiwa, Qin Zheng berkata mari kita bicara. Yuxiuxin berkata jika aku gagal berubah menjadi kehidupan ketiga, kamu harus membasmiku. Ah, Qin Zheng memandangnya dengan heran. Saya serius. Jika transformasi gagal dan saya masih hidup, hidup akan lebih buruk daripada kematian. Anda tidak dapat membayangkan situasi itu, jadi Anda harus membasmi saya, kata Yuxiuxin dengan serius. Saya mendapatkannya. Hati Qin Zheng agak berat. Dia bisa melihat ketakutan Yuxiuxin tentang kegagalan pertobatan. Dengan kepribadian Yuxiuxin, itu akan menjadi sesuatu yang tidak dapat dia tanggung. Hal kedua adalah ketika aku membangkitkan ingatan dari dua kehidupan pertamaku, pertama-tama aku akan membangkitkan ingatan dari kehidupan pertamaku. Pada saat itu, jika aku memilih untuk pergi, kamu tidak boleh menghentikanku. Kehidupan pertamaku, aku tidak punya banyak ingatan sekarang, tapi masih ada sedikit kesan. Dia mungkin salah satu wanita paling kejam dalam sejarah. Qin Zheng memikirkannya sebentar, masih ada beberapa wanita yang layak menyandang gelar ini, dan salah satu dari mereka akan terlihat galak. Saya harus menuliskan ini, kata Qin Zheng dengan serius. Dia tidak ingin sesuatu yang tidak terduga terjadi karena hal semacam ini. Ngomong-ngomong, apakah kamu yakin suatu hari nanti kamu akan lolos dari kesengsaraan? Lima hari kemudian, Yu Xiuxin memberikan jawaban positif. Qin Zheng memikirkan situasinya. Dia berlatih dengan gila-gilaan di alam ilusi kekosongan, dan efeknya terlihat jelas. Dia hampir mendekati puncak utama alam Yiwu. Namun, masih ada jarak yang jelas antara dia dan terobosannya terobosan dalam lima hari. Diperkirakan dia hanya bisa menghadapi pertempuran mengatasi kesengsaraan dalam lima hari dengan kondisinya saat ini. Keduanya mengobrol sebentar, lalu Qin Zheng pergi. Yu Xiuxin terus bermeditasi. Qin Zheng Zhe berbalik ke bagian bawah ruang rahasia tempat Yu Xiuxin berada. Disitulah Yan Tingyu mengasingkan diri, dan tidak diketahui apakah dia telah membuat kemajuan dalam menyempurnakan pena ajaib. Sebelum dia bisa masuk, gelombang panas yang melonjak menerpa wajahnya, memaksa Qin Zheng menggunakan energi sejatinya untuk melindungi dirinya sendiri. Melihat ke dalam ruang rahasia, tungku senjata ilahi diaktifkan sepenuhnya, dengan cahaya terang mekar di seluruh tubuh, dan naga dan burung phoenix terbang dan berenang di dinding luar. Seolah-olah itu spiritual, semburan cahaya ilahi meledak dari beberapa celah kecil, dan ada suara gemuruh di dalam, seperti guntur, dan ada cahaya samar yang berharga muncul di dalam. Yan Tingyu berdiri di depan tungku senjata dewa. Saat ini, dia tampak seperti penyihir, dengan tangan terentang, cahaya mengalir di antara jari-jarinya, rambut hitamnya menari-nari dengan liar, dan pakaiannya membungkus tubuhnya dengan erat vena bela diri tungku langit dan bumi bahkan muncul di dadanya. Jika Anda perhatikan lebih dekat, Anda dapat melihat bahwa vena bela diri ini berbentuk tungku senjata ilahi. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan tungku senjata ajaib dan menyempurnakan pena ajaib. Menggunakan kekuatannya hingga batasnya, berbagai teknik untuk menyempurnakan senjata ilahi berevolusi di tangannya, dan pembuluh darah bela dirinya tampaknya memiliki semacam hubungan dengan tungku senjata ilahi. Ketika Qin Zheng, orang luar, melihatnya, sepertinya Yan Tingyu dan Shen Wenlu menyatu menjadi satu tubuh. Sama seperti bagaimana dia mengolah domain senjata ilahi menjadi satu manusia dan prajurit. Perasaan yang sangat halus, Qin Zheng tidak mengerti banyak tentang misteri pemurnian senjata, namun masih memiliki kemiripan dengan seni bela diri. Garis besar pena ajaib yang muncul di tungku senjata ajaib dari waktu ke waktu juga membuatnya bersemangat. Jika pena ajaib berhasil, efektivitas tempurnya akan berubah secara dramatis. Memang benar butuh waktu 10, 8, atau bahkan ratusan tahun bagi pena ajaib ini untuk menjadi senjata ajaib tingkat surga dan mengupuk kekuatan aturan di dalamnya, tapi ketajamannya jauh lebih kuat daripada pedang patah. Bagaimanapun juga, Wanning Mun Halbert adalah senjata sihir tingkat surga yang sebenarnya, dan kemudian ada penerapan metode alam pembasmi dewa. Qin Zheng sangat bersemangat dan menantikannya. Pengoperasian tungku senjata ilahi juga berjalan seperti biasa. Dia merasakan bahwa karena pemurnian senjata sihir tingkat surga di sini, esensi langit dan bumi sangat berlimpah. Tampaknya itu telah ditempa oleh tungku senjata ajaib, jadi itu sangat murni dan sangat membantu untuk budidaya. Qin Zheng duduk di samping dan mulai berlatih dengan tenang. Setelah hanya berlatih lebih dari 2 jam, gelombang panas di ruang rahasia tiba-tiba meningkat tajam, seperti gunung berapi yang akan meletus, berguling, berdampak pada Qin Zheng, dan membangunkannya dari latihannya. Saya melihat suara gemericik datang dari tungku senjata ilahi, dan tungku senjata ilahi juga bergetar. Yan Tingyu dengan putus asa mengaktifkan teknik pemurnian senjata dengan kedua tangannya, dan arteri bela diri tungku langit dan bumi diaktifkan secara ekstrim. Meski begitu, tungku senjata ilahi masih tidak bisa berhenti berayun, dan suara gemuruh yang datang dari dalam bahkan mengandung ledakan. Mencairkan langit dan bumi, gejolak yang semakin hebat memaksa Yan Tingyu menyerang dengan sekuat tenaga. Pembuluh darah tungku langit dan bumi miliknya hampir terlepas dari tubuhnya, berubah menjadi tungku senjata ilahi yang sempurna, berputar bolak-balik di dadanya, meledak dengan kekuatan luar biasa, yang disalurkan ke tangannya, dan kemudian dia tiba-tiba menembak dengan dengan kedua tangannya, benda itu mendarat dengan keras di atas naga dan phoenix di dinding luar tungku senjata suci. Ledakan, ledakan, serangan kedua tangan meledakan kekuatan tungku senjata ilahi, dan naga dan burung phoenix langsung melonjak, berubah menjadi keberadaan nyata, mengeluarkan semburan suara naga dan burung phoenix. Naga dan burung phoenix yang ganas itu berputar dua kali sebelum menukik ke dalam tungku senjata dewa. Ledakan, tiba-tiba terdengar suara gemuruh di tungku senjata ilahi, dan gelombang kejut udara yang kuat langsung membuat Yan Tingyu terbang mundur, menyebabkan dia muntah darah. Qin Zheng buru-buru melangkah maju, memeluknya, dan menggunakan kekuatan teratai ilahi untuk menyembuhkan luka-lukanya. Segera setelah dia sembuh, Qin Zheng menemukan bahwa luka Yan Tingyu bukan hanya terjadi saat ini. Dengarkan hujan, Qin Zheng memeluknya erat, perasaan yang tak terlukiskan di dalam hatinya. Dia tahu bahwa luka ini disebabkan oleh pemurnian pena ajaib dan tidak mempedulikan penyembuhan. Aku baik-baik saja, Yan Tingyu menerima perawatan dan segera pulih seperti sebelumnya. Mata hitamnya yang besar menatap ke arah tungku senjata ilahi, bagaimanapun, aku masih melebih-lebihkan kemampuanku. Qin Zheng dao anda telah melakukan pekerjaan dengan baik. Yan Tingyu menggelengkan kepalanya, selalu, tungku senjata ilahi yang memimpin, dan saya hanya memainkan peran pendukung. Sekarang saya bahkan tidak memiliki kesempatan untuk membantu. Mulai sekarang, saya hanya bisa mengandalkan tungku senjata ilahi itu sendiri. Hal ini tidak terlalu mengejutkan Qin Zheng. Pelatihan Yan Tingyu dalam keterampilan pemurnian senjata masih sangat terbatas. Dengan kemampuannya saat ini, dia mungkin dapat mengandalkan tungku senjata ilahi untuk menyelesaikan pemurnian senjata sihir tingkat bumi. Dan dia sangat yakin jika dia dapat menyempurnakan tingkat surga, senjata ajaib, dia akan hampir dia mengandalkan sepenuhnya pada tungku senjata ilahi. Tetapi masih mendapat dukungan dari pembuluh darah bela diri tungku langit dan bumi. Jadi tidak mengherankan jika Yan Tingyu benar-benar kehabisan akal pada akhirnya. Tungku senjata ajaib ini juga merupakan senjata ajaib tingkat surga. Bisakah kita menyelesaikan pemurnian pena ajaib hanya dengan mengandalkannya? Ini bukan masalah besar, hanya saja mungkin memakan waktu lama. Yan Tingyu berkata, apakah waktunya telah ditentukan bagi Yu Siuk Xin untuk selamat dari kesengsaraan? Lima hari kemudian, Yan Tingyu menggelengkan kepalanya, itu sama sekali tidak mungkin. Menurut perkiraanku, bahkan jika aku dengan paksa mengaktifkan kekuatan terkuat dari tungku senjata ilahi, itu akan memakan waktu setidaknya sepuluh hari. Alam gagal membuat terobosan seperti yang diharapkan. Jika pena ajaib tidak dapat dilahirkan dan metode alam pembasmi dewa tidak dapat digunakan, maka dampaknya terhadap Qin Zheng akan sangat besar. Tidak ada cara untuk mempercepat. Tanya Qin Zheng. Suatu cara, Yan Tingyu merenung lama sebelum bertepuk tangan dengan penuh semangat, ada satu cara. Apakah kamu masih ingat api Ibel 15 yang memurnikan dunia? Saya telah berinvestasi di dalamnya dan menciumnya. Api Ibel 15 ini yang memurnikan, memurnikan dunia adalah dewa. Bagian paling kritis dari pena, jika dirangsang secara paksa, harusnya bisa mempercepat lahirnya pena ajaib. Qin Zheng sangat gembira, apa yang bisa saya lakukan? Yan Tingyu berkata, batu pemanggil roh membangkitkan spiritualitas api Ibel 15 yang memurnikan dunia. Ini mirip dengan Feng Shui Guntur dan api. Ini sangat istimewa dan seperti senjata di atas senjata dewa tingkat bumi. Mereka adalah semuanya spiritual. Kamu hanya perlu mengumpulkan 10 buah. Panggil saja batu roh. Batu pemanggil roh. Qin Zheng tidak tinggal lebih lama lagi dan segera meninggalkan area terlarang untuk mencari batu pemanggil roh. Berita itu menyebar, dan dalam waktu 1 jam, berita datang dari Nan Ming Jun bahwa ada batu pemanggil roh di Silen Spirit Pond. Silen Pool terletak di dalam kekaisaran Tiongkok besar. Menurut apa yang dikatakan Nan Ming Jun, jaraknya terlalu jauh, dan bolak-balik hanya terburu-buru. Dengan kecepatan rusakutub bersayap 2, akan memakan waktu sekitar 10 hari. Qin Zheng memiliki Raja Elang Mahkota Ibel 15 berkecepatan super. Setelah lewat, dia bertemu dengan Ibel 15 yang di Mahkota Iberkomunikasi dan menggunakan penilaiannya sendiri. Jadi, Qin Zheng membuat beberapa pengaturan dan segera bergegas ke Silen Pool di Demon Crown Eagle. Raja Mahkota Ibel 15 Elang tidak lagi menyembunyikan kecepatannya, memungkinkan Qin Zheng melihat kecepatannya. Orang pembawa sial, aku baru saja bergegas kembali dari tanah terlarang angin Ibel 15, dan kamu bahkan tidak mencoba melakukannya. Qin Zheng terbungkus dalam energi sejati dan melihat sekeliling. Mereka berada di atas awan, seperti lautan awan yang luas. Dari waktu ke waktu, monster akan muncul dan bertarung membentangkan pegunungan Longsiang. Anda bahkan dapat melihat sosok seperti semut. Seluruh orang berpikiran terbuka, seolah ingin membawa dunia ke dalam dadanya. Tetap berpikiran terbuka agar Anda tidak terpengaruh oleh segala macam emosi negatif. Jika pena ajaib tidak berhasil disempurnakan, metode alam pembasmi dewa tidak akan dapat digunakan, dan alam akan ditetapkan pada tingkat utama alam yiwu. Ini akan mempengaruhi suasana hati, ketidaksabaran, kegelisahan, kekhawatiran, del tidak bisa ditekan, mudah untuk berada di garis ini. Kesalahan dalam penilaian akan merugikan kemampuannya untuk merebut batu pemanggil roh. Menurut Nan Mingjun, kolam jiwa senyap tempat batu pemanggil roh berada bukanlah kolam air biasa, tidak hanya menyembunyikan monster yang kuat, tetapi juga memiliki bunga yin senyap yang menarik banyak orang hal-hal menakjubkan. Tetesan air, yang dikenal sebagai air suci Mingyin, memiliki efek promosi yang besar pada mereka yang memiliki karakter Ming atau yin dalam seni bela diri mereka. Dikatakan bahwa mengumpulkan air suci Mingyin dalam jumlah yang cukup dapat mengubah beberapa pembuluh darah bela diri dengan karakter Ming ke dalam seni bela diri Pluto, itu akan membuat seluruh benua melihatnya dengan curiga. Tentu saja, jumlah yang dibutuhkan, berdasarkan situasi Silen Spirit Pond, diperkirakan membutuhkan waktu 20.000 hingga 30.000 tahun untuk dikumpulkan mencegah beberapa kultifator biasa yang memiliki gagasan tentang hal itu untuk dapat melakukan sedikit penyesuaian. Oleh karena itu, Silen Spirit Pond berbeda dari tanah terlarang sebelumnya untuk Angin Ibel 15. Yang satu tidak punya siapa-siapa, tapi yang lain punya banyak orang. Qin Zheng sedang memikirkan bagaimana dia harus bertindak untuk mendapatkan batu pemanggil roh. Dia tidak terlalu tertarik dengan air suci Neterward dan bunga Neterward. Dalam ingatannya, Raja Ibel 15 kelima dan Raja Tua Laut Cina Timur tidak pernah menyebutkan harta karun tersebut. Bah, mereka sudah terbang jauh dari pegunungan Longxiang. Saat mereka terbang, seekor elang berteriak dari depan dengan rasa provokasi yang kuat, dan seekor elang Ibel 15 terbang ke arah mereka dari jarak secepat aurora. Seluruh tubuh elang Ibel 15 ini mekar dengan cahaya kemasan yang cemerlang, mirip dengan terik matahari di kejauhan, seperti bola api yang menggelinding, penuh momentum dan luas ke segala arah. Bah, tentu saja, elang bermahkota Ibel 15 tidak tahan dengan provokasi dan mulai melolong. Mahkota Ibel 15-nya meledak dengan tekanan Raja yang kuat. Ia seperti Raja Binatang Ibel 15 yang mirip elang. Ia hanya suka memandang rendah elang Ibel 15 lainnya dan tidak mau terprovokasi. Bulu emas pucatnya sepertinya telah berubah menjadi emas pucat nyala api berdiri tegak, seolah-olah sedang terbakar, dan nyala api kemasan pucat di matanya menyala-nyala. Tekanan Raja membuat mereka sepenuhnya menutupi provokasi elang Ibel 15 yang terbang di depan. Elang Ibel 15 terbang sepertinya menyadari keganasan elang bermahkota Ibel 15, dan sedikit menahan diri, namun ia masih menatap elang bermahkota Ibel 15 dengan sedikit arogansi, terutama cahaya ganas yang berkilat di matanya, yang membuat Kinzeng hal ini menimbulkan ilusi bahwa elang Ibel 15 ini ingin membasmi raja elang yang di mahkota Ibel 15 dan merebut tahta raja. Oleh karena itu, elang Ibel 15 juga merupakan raja di antara monster elang. Mengejar Raja Elang Matahari Di punggung elang Ibel 15 ini juga berdiri seorang pemuda, mengenakan jubah brokat emas dengan bulu yang mirip dengan Raja Elang Pengejar Matahari. Ia memakai mahkota emas di kepalanya elang, dengan tangan di belakang punggung dan matanya menyipit. Yang mulia, bisakah Anda menjual elang Ibel 15 Anda kepada saya? Saya bisa memberi Anda harga yang bagus. Kata pemuda di belakang Raja Elang Pengejar Matahari. Kalau begitu, apakah kamu bersedia menjual Raja Elang Pengejar Matahari kepadaku? Aku akan memberimu harga yang memuaskan. Qin Zheng sangat tidak senang dengan sikap orang ini. Bagaimana bisa Raja Elang Ibel 15 seperti itu dijual? Hal favoritku, Si Xiao, adalah monster elang. Jika kamu menjualnya kepadaku, suatu hari Raja Elang ganda akan sangat bangga dengan benua Shen Wu. Mengapa kamu tidak membantuku? Kata pemuda yang menelpon sendiri Si Xiao. Qin Zheng berkata dengan tenang yang mulia sangat membosankan. Dia mendesak Raja Elang Mahkota Ibel 15 untuk melewati Raja Elang Pengejar Matahari dan melanjutkan perjalanannya. Tanpa diduga, ketika Si Xiao tersenyum, Raja Elang Pengejar Matahari di bawah kakinya langsung bersinar dengan cahaya kemasan, sayapnya terentang penuh, dan terbang ke tempat yang tinggi, menutupi langit dan matahari, menghalangi jalan. Raja Elang Mahkota Ibel 15 hendak menyerang. Kedua Raja Monster Elang itu sama-sama ingin membuat yang lain sujud. Aku, Si Xiao, tidak pernah bisa mendapatkan Raja Elang yang aku hargai. Si Xiao juga sudah lama tahu bahwa Qin Zheng tidak bisa menjual Elang Mahkota Ibel 15. Bahkan senjata suci itu tuan manapun di dunia ini akan menganggapnya sebagai harta karun jika mereka mendapatkannya, jadi mereka sudah membuat rencana untuk merebutnya. Akhirnya kamu menunjukkan wajah menjijikanmu. Qin Zheng mencibir. Si Xiao melambaikan tangannya, gelombang udara bergulung, dan awan serta kabut di sekitarnya bergerak dengan keras. Sosok elang besar muncul di belakangnya, dan pembuluh darah bela diri khusus samar-samar muncul di antara dada dan perutnya mirip dengan Raja Elang yang sombong, yang merupakan ciri khas urat bela diri elang bangga. Raja Mahkota Ibel 15 elang, aku adalah tuan terbaikmu. Si Xiao mencoba yang terbaik untuk mengaktifkan pembuluh darah elang kebanggaannya, dan bayangan elang Ibel 15 Nuo dari belakangnya menjadi semakin jelas. Fena bela diri elang yang bangga sangat menarik bagi monster elang. Misteri yang dapat dihasilkan oleh Marsial Veins jauh melampaui imajinasi. Tidak hanya kekuatan magis dari Marsial Veins yang membantu untuk berlatih seni bela diri. Misalnya, jika Marsial Veins generasi ketiga yang indah terbentuk, hanya aura yang memancar dari Marsial Veins ini sudah cukup. Seni bela diri berbagai monster bisa membantu. Fena bela diri elang bangga berguna untuk monster elang, dan jika Anda berlatih hingga tingkat tertentu, Anda dapat mengekstrak sebagian kecil esensi dari fena bela diri elang bangga untuk meningkatkan potensi monster elang. Kamu berani menunjukkan kepadaku aliran seni bela diri ini. Qin Zheng Hao mengejek tanpa menyembunyikannya. Sejauh menyangkut seni bela diri, seni bela diri raja elang jelas yang paling kuat melawan monster elang, tetapi bahkan jika itu adalah seni bela diri raja elang, seni bela diri adalah di depan binatang indah generasi ketiga, dia tidak memenuhi syarat untuk bersaing dengannya, belum lagi seni bela diri elang yang sombong tidak bisa mengangkat kepalanya di depan seni bela diri raja elang. Ketika si Xiao mendengar ini, dia sangat marah. Ayo pergi. Qin Zheng terlalu malas untuk memperhatikan pria ini, dan dia tidak punya waktu untuk berlama-lama di sini. Jika dia bukan orang yang suka membasmi, dia akan membasmi siapapun yang menghalangi jalannya dalam situasi waktu yang begitu ketat. Bah, kali ini, raja elang mahkota Ibel XV tidak lagi berusaha menyembunyikannya, dan mengeluarkan raungan yang liar dan mendominasi. Ruang dalam jarak seribu meter bergetar. Api emas yang membubung, didorong oleh angin, melonjak hingga ketinggian seribu meter, merajalela dan mendominasi. Dia mengepakkan sayapnya dan terbang, sama sekali mengabaikan raja elang pengejar matahari. Suara mendesing. Kekuatan ledakan memaksa raja elang pengejar matahari mundur sedikit, dan kemudian bergegas melewatinya, mencapai puluhan ribu meter dalam sekejap. Setelah raja elang pengejar matahari mundur, ia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Ia terus mengaum dengan marah, ia benar-benar tidak dapat menerima akibat dari dihindarinya. Berhenti mengejar. Si Xiao menghentikannya. Aku tidak akan kalah. Suara raja elang pengejar matahari terdengar agak terputus-putus, dan dia sangat tidak senang. Sudut mulut si Xiao melengkung, mereka tidak bisa melarikan diri. Melihat dari arah datangnya, itu adalah kota Ziang di Pegunungan Gajah Naga. Pasti ada yang salah dengan kepergian mereka kali ini. Sejak yang ketiga generasi binatang buas yang sangat indah belum mengatasi kesengsaraan, dia pasti akan kembali. Ya, ketika saatnya tiba, saya secara alami akan memiliki kesempatan untuk menangkap elang bermahkota Ibel 15 ini, dan saya akan menyimpannya bersama Anda di masa depan. Sekarang mari kita temui di akon Lin Zhongsun dulu. Raja elang pengejar matahari berkata mengapa Anda ingin membantu Lin Zhongsun. Dia hanyalah diaken kecil di alam tulang spiritual. Dia memiliki harta karun di tangannya yang dapat membantu transformasi seni bela diri saya. Raja elang pengejar matahari tidak mengatakan apapun. Mereka terbang langsung ke kota Ziang. Raja elang bermahkota Ibel 15, yang terbang langsung ke Silen Spirit Pond, juga berdiskusi dengan Qin Zheng apa yang terjadi pada pria dan elang itu. Raja elang pengejar matahari berada pada level yang sama denganku. Jika mereka juga berpartisipasi dalam kesengsaraan, aku khawatir mereka akan mendapat masalah. Raja elang mahkota Ibel 15 paling mengkhawatirkan Yuxiuxin, calon majikannya. Jangan bilang padaku, mereka sedang menuju kota Ziang, dan kemungkinan besar mereka akan datang untuk kesengsaraan ini. Qin Zheng menoleh ke belakang dan melihat bahwa tidak ada tanda-tanda si Xiao, jika saatnya tiba, kamu akan bertempur dengan Raja elang pengejar matahari tidak bisa dihindari. Raja mahkota Ibel 15 elang berkicau, aku akan membasminya. Qin Zheng tertawa dan berkata, senang rasanya memiliki ambisi seperti itu. Sambil tertawa, mereka terbang melintasi gunung dan sungai dan tiba di Silen Spirit Pond. Silen Spirit Pond berjarak kurang dari 100 mil dari perbatasan antara Kekaisaran Dahua dan Kekaisaran Yan Besar. Tempat ini juga cukup terpencil, dengan semua pegunungan dan punggung bukit yang tandus ditutupi oleh Silen Spirit Pond. Air di kolam ini sangat dingin, udara dingin yang dikeluarkan tidak terlalu deras dan memiliki pengaruh yang kecil terhadap prajurit dan monster, tetapi sulit untuk ditanggung oleh orang biasa melahirkan harta apapun. Oleh karena itu, sangat sulit untuk melahirkan harta apapun. Qin Zheng berdiri di belakang elang bermahkota Ibel XV melihat ke bawah. Silen Spirit Pond terletak di punggung bukit yang sepi, dan tidak ada topografi untuk dibicarakan. Namun, sekarang ada banyak orang yang berkumpul, ribuan dari mereka, berkumpul, menunjuk, dan ada lingkaran orang yang berdiri di tepi Silen Spirit Pond, masing-masing membawa pedang, dengan tangan di belakang punggung, melihat dengan dingin dia memandang ke arah penonton, sepenuhnya berusaha mencegah orang lain mendekat. Melihat ke dalam Silen Spirit Pond, seluruh kolam itu seperti cermin. Sekalipun ada angin, tidak ada riak di air kolam. Ada beberapa mayat di samping kolam, beberapa di antaranya masih mengeluarkan darah. Di tengah genangan air, hanya ada satu bunga yang belum mekar sempurna, yaitu bunga bayangan sutra. Qin Zheng melihat bunga jiyin seharusnya mekar, dan air suci jiyin yang tumbuh di dalamnya menarik perhatian orang-orang ini. Dia meminta Raja Elang Mahkota Ibel XV untuk bersembunyi di kegelapan, dan mendatangi kerumunan itu sendiri, berniat untuk mengetahui beritanya. Pengepungan besar-besaran di Silen Spirit Pond jelas memiliki kekuatan yang luar biasa, dan dia tidak bisa melihatnya seorang pemimpin, dan dia tidak tahu apakah dia ada di dalam air. Oke, mari kita tanyakan secara detail lalu buat rencana. Segera setelah saya memasuki kerumunan, saya mendengar seseorang berbisik orang-orang dari alam tulang spiritual terlalu mendominasi. Mereka dapat merentangkan cakar mereka sejauh ini untuk mengambil setetes air suci netherworld, dan mereka tidak takut kehilangan wajah alam tulang spiritual. Ini adalah alam tulang roh lagi. Alam tulang spiritual sangat jauh dari sini, dan sangat mustahil untuk menjadi setetes air suci mingin. Meskipun air suci mingin dapat membantu meningkatkan seni bela diri dan bahkan kemajuan, jumlah yang dibutuhkan cukup besar sungguh menakjubkan, jika tidak, setetes air suci tidak mungkin menarik sejumlah kecil orang, yang bahkan tidak berada di alam Tianwu, apalagi memobilisasi pasukan. Mungkinkah dia juga menuju ke kota Ziyang dengan tujuan mengatasi kesengsaraan? Ngomong-ngomong, ayo kita lakukan. Jika kamu melakukannya saja, itu sangat mungkin. Hanya saja letaknya jauh dari kota Ziyang. Biarpun kita semua mengendarai monster kecepatan, kita tidak bisa sampai di sana dalam 10 hari. Qin Zeng baru saja bertanya-tanya ketika dia mendengar auman elang di udara. Dia mendonga dan melihat lebih dari selusin elang pengejar matahari terbang di langit. Elang pengejar matahari. Raja elang pengejar matahari. Si Xiao. Qin Zeng terkejut. Si Xiao ini berasal dari alam tulang roh. Apakah itu berarti Lin Zhongsun dari alam tulang spiritual diam-diam mempertahankan kekuatan seperti itu untuk merebut esensi seni bela diri dari binatang buas generasi ketiga. Kekuatan alam tulang spiritual seperti itu benar-benar terlalu kuat tahu apakah ada sesuatu yang tersembunyi. Sungguh Master. Dalam situasi sebelumnya yang ditemui di tanah terlarang Yao Feng, klan Jiao Piton diam-diam memiliki master seperti Kejianyi yang dekat dengan alam jiwa bela diri, tetapi dia mengambil kesempatan untuk menyerang dan membasmi mereka. Sekarang ada kekuatan tersembunyi di domain tulang spiritual. Ada juga master tersembunyi dari Sol Marsial Realem di Sun Yao Dojo. Tiga kekuatan besar tersebut memang belum menunjukkan kekuatan penuhnya. Sepertinya informasi yang ditinggalkan San Feng Er belum lengkap. Qin Zheng diam-diam menjadi waspada. Skala mengatasi kesengsaraan kemungkinan besar berada di luar imajinasi. Dia menyesuaikan mentalitasnya, mengesampingkan masalah ini terlebih dahulu, dan meminta informasi kepada seorang lelaki tua bernama Zhang Zheng. Keduanya bertukar beberapa kata sopan, dan Qin Zheng langsung menuju ke topik, orang-orang di alam tulang spiritual ada di sini, setetes ini. Air suci Netherworld masih memiliki tujuan lain, seperti batu pemanggil jiwa di dasar kolam, loh. Sulit untuk mengatakannya. Mereka datang dua hari yang lalu. Pemimpinnya sepertinya bernama Xi Xiao. Dia memasuki silen spirit pond kemarin. Saya tidak tahu apakah dia mendapatkan sesuatu. Saya tidak tahu berita apa yang dia dapatkan, jadi dia pergi lebih awal dan tertinggal. Orang-orang ini datang untuk mengambil air suci dunia bawah. Kamu bilang orang-orang ini orang menyebalkan. Mereka tidak akan melepaskan setetes pun air suci dunia bawah bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkannya. Jika saya bisa mendapatkan drop ini tahun ini, transformasi saya akan terjamin. Pulsa Luwu pasti dapat menggabungkan Yin dan Yang, dan itu akan sangat membantu saya dalam menyempurnakan senjata. Zhang Zheng menatap bunga Ji Yin di silen spirit pond dengan matanya yang jelas menunjukkan kerinduannya. Oh, air suci neraka masih dapat memberikan efek ini. Qin Zheng benar-benar tidak tahu. Tentu saja, saya telah mengumpulkan lusinan tetes selama bertahun-tahun. Untuk penyuling senjata seperti kami, kombinasi Yin dan Yang adalah yang terbaik. Senjata tidak akan rusak karena arteri bela diri yang terlalu kuat. Dan, Zhang Wen Zheng mengatakan ini, dia melambaikan tangannya dan berkata, lupakan saja, kamu bukan pembuat senjata, dan kamu tidak mengerti apa yang aku katakan padamu. Qin Zheng tersenyum dan tidak berkata apa-apa, tapi dia memperhatikan di dalam hatinya. Semua pemurni senjata memiliki ciri-ciri seni bela diri yang berbeda-beda, namun pada analisa akhir mereka sama. Mereka semua memiliki tujuan akhir untuk menyempurnakan senjata magis, dan bahkan para ahli penyempurnaan senjata tersebut seringkali gagal dalam menyempurnakan senjata tidak itu maha kuasa. Terkadang, kesalahan kecil dalam penggunaan seni bela diri dapat menyebabkan kegagalan. Dan seni bela diri dari pemurni senjata ini kuat dan berapi-api, jadi tidak peduli apapun jenis pemurni senjatanya, mereka akan memilih yang tertentu, derajat Yin. Jika harta karun datang untuk menetralkan pembuluh darah bela diri dan mencapai keselarasan Yin dan Yang, kemungkinan kesalahan akan berkurang, dan senjata sihir yang disempurnakan akan menjadi lebih kuat. Mirip dengan urat bela diri tungku langit dan bumi yang tingyu, ini hampir merupakan urat bela diri terkuat di antara para penyuling senjata Dark Yin, diperkirakan dibutuhkan puluhan ribu tetes, atau bahkan lebih. Qin Zheng menjadi lebih tertarik ketika dia melihat bahwa Silen Spirit Pond dapat membiarkan bunga Silen Yin. Tidak ada yang tahu apa yang ada di dasar kolam, mungkin itu lebih dari sekedar batu pemanggil roh. Apakah kamu tahu berapa banyak orang dari alam tulang spiritual yang datang ke sini? Kecuali si Xiao yang pergi, hanya ini yang tersisa. Qin Zheng mengamati orang-orang yang tertinggal di alam ganggu. Hanya itu yang tersisa. Aku mendengar maksudmu. Aku tidak menganggapnya serius. Anak muda, jangan terlalu gila. Kamu akan menderita kerugian, kata Zhang Seng Ramah. Qin Zheng tersenyum dan berkata, Saya hanya bertanya. Jika tidak terlalu kuat, mungkin seseorang akan merebutnya. Zhang Seng menggelengkan kepalanya dengan tegas, Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Ini terlalu pasti, kata Qin Zheng. Entahlah, ada monster di Silen Sol Pond ini, dan ada juga Silen Demon Bull yang sangat langka, yang merupakan alam Tianwu yang sangat kuat. Konon kelahiran bunga Silen Yin ini juga bisa melahirkan ke air suci Neter Yin. Itu semua disebabkan oleh Nixie Demon Bull, yang sepertinya disebabkan oleh nafas Nixie Demon Bull. Belum lama ini, Siksiao masuk ke dalam air, dan diusir oleh Nixie Demon Bull elang-elang pengejar matahari itulah yang bergabung untuk menyerang, dan dia terbasmi dalam satu pukulan. Mengalahkan Ibel 15-15 dari Nirwana, kata Zhang Seng. Lihatlah elang pemburu matahari yang sedang terbang. Saat ini, sebagian besar elang pemburu matahari tersebar di mana-mana, dan hanya ada tujuh atau delapan di langit. Monster juga memiliki pembuluh darah seni bela diri. Hal ini karena setelah melampaui kesengsaraan dan bertransformasi menjadi bentuk manusia, pembuluh darah seni bela diri juga dapat diubah selama transendensi kesengsaraan vena bela diri pengejar matahari. Kombinasi urat bela diri ini, dengan jumlah Chasing Sun Eagles, yang melancarkan serangan penuh, memang sangat dahsyat. Selanjutnya, Qin Zheng dan Zhang Seng mengobrol sebentar, lalu pergi dengan tenang. Dia bertemu Raja Elang Mahkota Ibel 15 sendirian di tempat terpencil dan memberinya misi, yaitu membasmi semua elang pengejar matahari dan tidak pernah melepaskan satupun. Karena dia adalah musuh, dan dia akan pergi ke sana dengan tujuan untuk mengatasi kesengsaraan, akan menjadi bencana jika mempertahankannya, jadi lebih baik singkirkan dia sekarang. Raja Elang Mahkota Ibel 15 segera mengambil tindakan. Qin Zheng kembali ke kerumunan lagi, diam-diam menunggu Raja Mahkota Ibel 15 elang bergerak. Setelah beberapa saat, elang itu menjerit lagi dan lagi. Pertempuran udara dimulai. Raja Mahkota Ibel 15 elang berada di alam Tianwu, dan merupakan raja di antara monster elang. Ia memiliki kemampuan alami untuk menahan dan memaksa elang pengejar matahari biasa ini, dan bahkan menggunakan serangan diam-diam untuk membasmi tujuh atau delapan dari mereka dalam satu, pergi. Pada saat elang pengejar matahari bersatu dan para master dari domain tulang spiritual keluar untuk membantu, kekuatan mereka sudah sangat berkurang. Haha, bagus, mereka seharusnya sudah diberi pelajaran sejak lama. Bagus sekali, mari kita kumpulkan beberapa elang Ibel 15 lagi untuk membasmi mereka semua. Mereka yang dipaksa oleh orang-orang dari alam tulang spiritual untuk tidak dapat mendekati kolam roh senyap semuanya bertepuk tangan. Domain tulang spiritual agak pasif. Tak satupun dari mereka bisa terbang sendiri, terutama dengan bantuan elang pengejar matahari. Cepat kirim sinyal untuk memberi tahu dewa. Ya, tuanku menginginkan elang Ibel 15 yang kuat sebagai tunggangan. Jadi ada orang di alam tulang roh yang mengirimkan sinyal uniknya. Tidak lama kemudian, saya melihat seseorang datang dari selatan seperti kilat. Memang ada orang kuat yang bersembunyi di saluran rahasia Kinzeng. Namun, ini hanyalah master junior dari alam Tianwu dan sama sekali tidak menimbulkan ancaman bagi Raja Elang Mahkota Ibel 15. Memikirkan hal ini, dia tidak perlu lagi takut pada orang-orang di alam tulang roh ini, dan segera bergegas keluar dari kerumunan dan memasuki kolam roh senyap untuk mencari batu pemanggil roh. Anak muda, apa yang kamu lakukan? Mereka sangat kuat. Sayangnya, Zhang Zheng, pelatih senjata, kebetulan berada di dekatnya. Ketika dia melihat Kinzeng bergegas keluar, dia segera menangkapnya. Terima kasih, Pak Tua. Orang-orang ini tidak bisa menghentikanku, kata Kinzeng sambil tersenyum. Tidak, meskipun kebanyakan dari mereka melawan Elang Ibel 15 di udara, masih banyak orang di bawah. Soalnya, meski begitu, ribuan orang hanya berani menonton dan tidak berani mengambil tindakan. Kalau begitu, biarkan aku mengambil tindakan dulu. Kinzeng tertawa keras dan melompat keluar. Dia akan jatuh ke dalam silen spirit pon. Pria itu melompat dan tawanya menggema di langit, langsung menarik perhatian semua orang. Betapa beraninya, seseorang berani masuk ke tempat yang dijaga oleh domain tulang rohku. Cari kematian, bas media, peringatkan orang-orang ini. Segera, dua master alam ganggu datang menyerang dari kiri dan kanan. Kinzeng tersenyum acu tak acu, merentangkan tangannya ke kiri dan kanan, dan meninju dengan santai. Bang, kedua master alam ganggu segera dipukuli dan diteriaki, terbang sejauh 2 hingga 300 meter. Kinzeng kemudian mendarat di samping silen sol pon. Melihat ini, master lain dari domain tulang spiritual meraung dan bergegas mendekat. Keluar dari sini, Kinzeng melambaikan tangannya, mengaum dengan auman naga, dan gelombang udara berguling kembali dan tiba-tiba meledak ke kiri dan kanan. Lebih dari 30 master dari alam tulang spiritual yang datang semuanya dikirim terbang olehnya. Tak satu pun dari mereka bisa mendekatinya. Di antara para penonton, hanya beberapa master dari alam yiwu yang dapat melihat bahwa Kinzeng suang sedang melambaikan tangannya, seekor gajah naga tampak mulai terbentuk, dan momentumnya cukup mencengangkan. Tanpa hambatan, Kinzeng melompat ke udara dan hendak memasuki air. Dari mana asalmu, bocah liar ini, mencari kematian. Para master alam Tianwu yang datang dari udara memimpin banyak elang pengejar matahari untuk melawan elang mahkota Ibel 15. Melihat Kinzeng begitu ganas, mereka segera menukik ke bawah. Suaranya datang, orang-orang datang, dan Tinju datang. Berikan permainan penuh kepada Kuai, Hong dan Meng. Ups, ini alam Tianwu. Anak muda, sudah ku bilang jangan menyerang, tapi jika kamu bersikeras, semuanya akan berakhir. Zhang Zheng, pembuat senjata, menghentakkan kakinya dan merasa kasihan pada Kinzeng, sayang sekali. Begitu dia selesai berbicara, Kinzeng, yang sudah jatuh, menggerakkan kakinya sedikit. Palu yang mengguncang bumi muncul di bawah kakinya, bersinar dengan cahaya kemasan. Dia berbalik dan bergegas ke bawah ke dalam kolam menuju langit, dengan mudah menghindari serangan master alam Tianwu, dan sebagai gantinya datang ke belakangnya. Inilah seni pengendalian militer, menginjak senjata ilahi, terbang ke langit dan melarikan diri dari bumi, sepenuhnya mengalahkan kemampuan terbang sendiri dari alam bela diri surgawi. Terutama ketika Kinzeng masih sangat muda dan belum pernah menunjukkan alam Tianwu sebelumnya, master alam Tianwu dari domain tulang spiritual ini tidak pernah mengharapkan tindakan seperti itu. Ketika dia bereaksi, dia melihat bahwa Kinzeng memiliki lebih banyak monster di tangannya. Penusuk tulang ibel 15 sisi sangat marah hingga mengenai punggung master junior alam Tianwu. Penusuk tulang ibel 15 sisi ini memiliki ujung belakang yang tebal dan ujung depan yang tipis. Dapat digunakan sebagai tongkat untuk menghancurkan, dan sebagai pedang untuk membasmi. Master seni bela diri junior hari itu juga sangat mengesankan, dengan tergesa-gesa, dia berputar di udara dan memanfaatkan situasi tersebut untuk mengeluarkan pisau panjang di punggungnya untuk memblokirnya. Klik, bagaimana pisau panjang ini bisa menahan penusuk tulang ibel 15 sisi. Ledakan, penusuk tulang ibel 15 sisi terus mengenai dada dan perut pria itu, menyebabkan tubuhnya meledak di tempat, berubah menjadi pancuran darah. Kinzeng mengabaikan siapapun dan berbalik dan bergegas ke Silen Spirit Pond. Pemurni senjata Zhang Seng tercengang, basmi alam Tianwu secara instan. Anak muda saat ini bukanlah manusia. Air di Silen Spirit Pond dingin dan udaranya dingin, menembus sum-sum tulang. Sulit bagi prajurit biasa untuk menembus jauh ke dasar kolam, tetapi bagi mereka yang berada di atas wilayah Yiwu, tidak banyak ancaman. Hanya ketika Anda benar-benar memasuki air barulah Anda dapat menunjukkan kekuatan luar biasa dari ketiga seni bela diri tersebut. Kebanyakan orang tidak dapat berbicara ketika mereka memasuki air, dan penglihatan mereka akan terpengaruh. Bahkan perkelahian pun sedikit mengganggu, tetapi tidak berpengaruh pada Kinzeng. Tiga arteri bela diri utamanya memungkinkan dia bergerak bebas di dalam air, seperti di permukaan. Inilah misteri seni bela diri terbaik. Kinzeng tidak memperhatikan bunga jian di tengah kolam. Dia tidak tertarik dengan setetes air suci jian, jadi dia langsung menyelam ke bawah untuk menemukan batu pemanggil roh. Sikat, palu yang mengguncang bumi disingkirkan, dan Kinzeng memegang penusuk tulang ibel lima belas tiga sisi di tangannya. Matanya berbinar-binar. Meskipun dia belum pernah berlatih teknik mata, seni bela dirinya pada tingkat menentang dewa dapat digunakan pada bagian tubuh manapun hingga dia dapat menerapkannya sesuka hati matanya terlihat seperti mereka semua berubah menjadi naga dan gajah, dengan hantaman dahsyat yang bisa dilihat dari jarak puluhan meter. Pemerintahan Kin menurun dengan cepat. Silen Spirit Pond sangat dalam, panjangnya hampir 700 meter. Semakin jauh Anda turun, semakin kuat rasa dinginnya, dan rasa dingin yang dihasilkan di dalam air tampaknya memiliki kesadaran, mati-matian menusuk ke dalam tulang manusia. Lakukan latihan saja. Kinzengcai tidak peduli dan bahkan tidak menggunakan energi aslinya untuk melawan fisik seperti apa yang dia miliki. Dia memiliki sembilan tubuh tulang naga transformasi dan pembuluh darah seni bela diri di dalam dirinya. Akan sangat memalukan jika dia harus menolaknya. Begitu saja, dia terjatuh ke dasar Silen Spirit Pond. Manusia, kamu tidak diterima di sini. Suara Gucci dan Gucci terdengar dari depan. Dalam kegelapan, sesosok tubuh besar perlahan keluar dari kegelapan. Itu adalah pemilik Silen Spirit Pond. Silen Demon Bull. Banteng Ibel 15 Pemusnahan, yang tingginya lebih dari 5 meter, terlihat mirip dengan banteng Ibel 15 biasa. Otot-ototnya paling mencolok, seolah-olah seluruh tubuhnya ditutupi dengan otot yang mengandung kekuatan sisik halus menutupi permukaan tubuh, membuatnya lebih menarik perhatian. Kekuatan pertahanannya meningkat pesat. Ekor sapi berbentuk ekor ular, yang panjangnya 6 atau 7 meter, berayun maju mundur mata kusam dan abu-abu, dan keempat mata yang saling berhadapan akan menghasilkan emosi negatif yang kuat dan hilangnya nyawa. Yakinlah, itulah urat Nadi Nirwana Ibel 15 Niu, dan itu juga kekuatan magisnya, mata Ibel 15 Nirwana. Saya datang ke sini hanya untuk memanggil batu roh. Benda ini memiliki peran yang sangat penting bagi saya. Jika memungkinkan, saya ingin menukar beberapa harta dengan Anda. Kin Zeng berbicara dengan tenang, berusaha untuk tidak menunjukkan kebencian apapun. Itu adalah batu pemanggilan spiritual lagi. Ibel 15 Ibel 15 dari Nirwana berkata dengan marah, dan dua gelombang udara menyembur keluar dari dua lubang hidungnya yang besar, memenuhi kolam dengan air yang berjadewa. Hati Kin Zeng tergerak, saya mendengar bahwa si Xiao memasuki air belum lama ini, dan dia juga datang untuk meminta batu spiritual. Ibel 15 Ibel 15 dari Nirwana berkata dengan dingin itu benar, batu pemanggil jiwa telah direnggut oleh manusia-manusia orang pembawa sial itu. Jangan berhayal, ayo pergi. Semua batu pemanggil roh diambil oleh si Xiao. Mata Kin Zeng bersinar terang, dan dia melihat ke belakang niu-niu. Meskipun dia belum pernah melihat batu pemanggil roh, dia juga menanyakannya. Batu pemanggil roh adalah batu roh yang sangat istimewa. Batu ini memiliki spiritualitas yang tinggi dan akan mengeluarkan sedikit suara gemerincing jika dikocok dengan lembut mengalir. Mari kita uji untuk melihat apakah ada batu pemanggil roh. Melenguh. Sebelum Kin Zeng dapat mengambil tindakan, Nirwana di Menyuton mengeluarkan raungan pelan. Gelombang suara yang menakutkan mengisyaratkan udara dingin dari silen spirit pool, yang ditumpangkan dan dibebankan langsung ke arah Kin Zeng dengan keras. Kin Zeng mengerutkan kening dan memecahkan kebisingan dengan penusuk. Nirwana di Menbul, aku di sini untuk membuat kesepakatan denganmu, tapi aku tidak ingin bertarung denganmu, kata Kin Zeng dengan suara yang dalam. Berdaganglah. Ya, gunakan senjata energi Ibel 15mu untuk berdagang, berikan padaku, dan selamatkan hidupmu. Kata Ibel 15 Ibel 15 dari Nirwana dengan galak. Hah! Kin Zeng tertegun sejenak. Dia melihat ke arah demonik Miu. Dia hanya mencari batu pemanggil roh dan tidak memperhatikan matanya, kerucut tulang Ibel 15 bersisi. Kamu ingin membasmiku dan merebut harta karun itu. Kata Kin Zeng. Ibel 15 Niu dari Nirwana tersenyum galak dan berkata, Bukankah kalian manusia suka membasmi orang dan merampas harta karun? Kamu berinisiatif mengirimkannya ke rumahku dan memberiku senjata ajaib energi Ibel 15. Bagaimana aku bisa melewatkannya? Kin Zeng sangat senang. Ibel 15 Ibel 15 dari Nirwana ini sebenarnya ingin merampoknya. Kalau begitu izinkan saya menanyakan sesuatu, apakah anda masih memiliki batu pemanggil roh di sini? Kin Zeng tidak segera mengambil tindakan, tetapi masih ingin bertanya dengan jelas. Tidak lagi. Nirwana di menu berkata dengan marah, mereka semua direnggut oleh si Xiao itu. Si Xiao orang pembawa sial, dia sama sekali bukan tandinganku, tapi dia memancingku keluar dari air, berkomplot melawanku, dan mengambilnya, hilangkan semua panggilanku. Kin Zeng menatapnya dengan dingin, tidak melihat tanda-tanda berbohong, dan tidak perlu melakukannya. Mereka ingin merampoknya secara bergantian, jadi mengapa mereka berbohong? Batu pemanggil roh telah hilang, dan pena ajaib ditakdirkan untuk tidak dapat dilahirkan terlebih dahulu. Kin Zeng menghela nafas secara diam-diam, yang menghancurkan secerca harapan yang dia pegang. Tanpa lahirnya pena ajaib, seni bela diri yang paling tak terkalahkan, metode alam pembasmi dewa, tidak akan dapat digunakan. Jika kekuatan mengerikan dari pena ajaib tidak dapat diaktifkan, maka efektivitas tempurnya akan mencapai puncaknya level saat ini. Menurut penilaiannya, jika pena ajaib itu lahir, efektivitas tempurnya akan berlipat ganda. Ini masih satu langkah terlambat. Kin Zeng menghela nafas dalam hati. Meskipun saya sudah membuat persiapan ketika saya memutuskan untuk menggunakan api Ibel 15 untuk memurnikan pena ajaib. Mungkin tidak mungkin untuk menyempurnakannya tepat waktu, tapi itu adalah masalah lain yang harus benar-benar dipastikan. Hati Kin Zeng juga mendidih karena keinginan untuk merebut batu pemanggil roh dari tangan Xi Xiao, tapi dia tetap menyerah. Belum lagi kekuatan Xi Xiao, akan sulit untuk menghadapi Raja Elang Pengejar Matahari, belum lagi dia sekarang bersama para master dari domain tulang spiritual. Mengambil tindakan terlebih dahulu hanya akan merugikan situasi secara keseluruhan. Pang Gilan, saat dia tenggelam dalam pikirannya, perasaan tajam tiba-tiba datang padanya. Kin Zeng tiba-tiba terbangun dan melihat bahwa banteng Ibel 15 pemusnahan benar-benar menangkapnya ketika dia terganggu, bergegas maju tanpa suara, dan dengan keras memukul dadanya dengan tanduk tajamnya. Qi Yang, Kin Zeng, yang selalu membawa penusuk tulang Ibel 15 tiga sisi, mengangkat tangannya dan mengetukkan penusuk itu ke tanduk sapi Ibel 15. Melenguh, banteng Ibel 15 nirwana meraung dan mengerahkan kekuatan secara tiba-tiba, memaksa Kin Zeng mundur dengan keras dan sulit untuk berdiri teguh. Saya tidak tahu apa yang baik atau buruk. Kin Zeng awalnya sangat kesal karena dia tidak bisa mendapatkan batu pemanggil roh, kemudian dia diserang dan diprovokasi oleh demonik Niu. Kemarahannya tiba-tiba meledak, dan penusuk tulang Ibel 15 tiga sisi di tangannya tiba-tiba bergetar. Naga itu meraung. Dia melihat dua gajah naga muncul dari kerucut tulang Ibel 15 tiga sisi, mengaum terus-menerus, dan lengan kanan Kin Zeng tiba-tiba tenggelam. Kegentingan. Tiba-tiba, serangan Nirvana Demon Ox dihentikan. Suara mendesing. Segera mengikuti Kin Zeng, dia berbalik ke samping dan menyingkir dari banteng Nirwana Ibel 15, sehingga menyulitkan mata Nirwana Ibel 15 yang sedang dibuat untuk memiliki kesempatan untuk bekerja. Tanpa perlawanan dari kerucut tulang Ibel 15 tiga sisi, banteng Nirwana Ibel 15 berlari dengan seluruh kekuatannya dan segera bergegas ke depan, Kin Zeng berbalik ke samping dan mencapai sisinya. Penusuk tulang Ibel 15 tiga sisi menghantam tubuh kuat itu dengan keras. Ledakan, berat penusuk tulang Ibel 15 tiga sisi cukup mencengangkan, dan kekuatan tempur terkuat Kin Zeng diaktifkan. Kali ini, sisik sapi Ibel 15 nirwana beterbangan, daging dan darahnya beterbangan, dan terbang secara diagonal di tempat. Adegan mengejutkan pun terjadi. Sebelum demonik Niu jatuh ke tanah, tulang rusuk yang patah, yang bisa dilihat, dengan cepat pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan lukanya sembuh dalam sekejap mata, dan bahkan sepotong kecil sisik segar tumbuh kembali. Dan semua ini disebabkan oleh cahaya putih samar yang dipancarkan dari kepala sapi Ibel 15. Manusia, kamu tidak bisa membasmiku. Meskipun si Siao mengambil batu pemanggil rohku, dia membuatku mengetahui rahasiaku. Aku tidak bisa dibasmi. Niu-Niu tertawa garang. Kin Zeng menatap kepalanya dengan dingin, mencoba mencari tahu apa yang sedang terjadi, tetapi tidak dapat menemukan apapun. Kolam roh diam itu dingin dan dingin. Bunga roh diam adalah tempat kelahiran air suci kegelapan, dan batu pemanggil roh lahir di sini. Itu tidak semuanya berhubungan dengan rahasiamu. Kamu sangat pandai membuat koneksi, tapi apa yang kamu anggap benar? Ada harta karun tertinggi di silen spirit pond ini, yang aku peroleh. Sekarang aku telah mengetahui rahasia lainnya, yaitu membuatku abadi. Niu tertawa keras. Tubuh abadi. Dalam hal kecepatan pemulihan, ada kesenjangan besar antara itu dan tubuh abadi. Kin Zeng mengejek, Jika kamu masih ingin menyerangku, aku tidak keberatan membasmi mu. Mari kita lihat. Apa itu? Harta karun. Kamu berani mengancamku ketika kamu akan mati. Sepasang mata Ibel 15 dari Nirwana Ibel 15 Niu bersinar dengan cahaya yang aneh, dan aura kematian terpancar, seolah-olah ada neraka kematian di mata itu, yang mana membuat orang menantikannya, melahirkan dorongan bahwa tidak ada harapan dalam hidup dan lebih baik mati. Banteng Ibel 15 pemusnahan akan melancarkan serangan ganas. Kin Zeng berkata dengan tenang saya telah menguasai seni bela diri khusus yang disebut seni kendali militer, tetapi saya belum pernah benar-benar menggunakan misteri seni kendali militer ini. Senyuman meluap dari sudut mulutnya, saya akan melakukannya, mencobanya padamu. Cobalah. Apa? Beraninya kamu menggunakanku untuk menguji kemampuan seni bela dirimu? Ibel 15 Ibel 15 dari Nirwana sangat marah. Kin Zeng mengabaikan aumannya dan mengerahkan sepenuhnya keterampilan militernya. Seni mengendalikan senjata juga bisa dianggap sebagai salah satu kartu asnya ketika ia mengatasi kesengsaraan. Meskipun saya telah menguasainya, saya tidak mempunyai penerapan nyata untuk menyadari rahasianya. Melenguh. Banteng Ibel 15 Nirwana yang marah meraung, dan sepasang mata Ibel 15 Nirwana segera mengembunkan dua titik cahaya dingin, seolah-olah air dingin diambil dari kolam roh senyap. Memanggil. Memanggil. Dua titik cahaya dingin tiba-tiba meledak, dengan suara siulan yang tajam, seolah-olah hendak merobek silen spirit pon, seperti dua lampu pedang yang tajam. Dimana Kin Zeng berpikir, penusuk tulang Ibel 15 tiga sisi dimasukkan ke dalam tanah, dan tangannya terentang. Tiga senjata dewa, perisai penjaga, palu pengguncang bumi, dan pedang patah tombak bulan pudar, semuanya terbang keluar. Bang, palu yang mengguncang bumi secara langsung menghancurkan dua sinar cahaya dingin itu. Niu-Niu sangat ketakutan sehingga dia segera melarikan diri. Kin Zeng mencibir kamu tidak bisa melarikan diri. Saat dia mengarahkan tangannya ke udara dan menariknya, ketiga prajurit sihir itu segera mengubah lintasan mereka dan membentuk segitiga, mengelilingi banteng Ibel 15 pemusnahan di tengahnya. Kin Zeng memegang penusuk tulang Ibel 15 tiga sisi di tangannya dan melangkah maju di dalam air, sama sekali mengabaikan keberadaan air. Rambutnya juga berkibar seolah berubah menjadi pedang tajam dingin, berteriak basmi. Ketiga prajurit dewa segera meledak dengan ujung tajamnya, dan semuanya bergegas membasmi banteng Ibel 15 itu. Seni mengendalikan senjata, menguasai senjata ilahi, terbang ribuan mil untuk membasmi orang yang tidak terlihat. Kekuatan Kin Zeng sekarang hanya bisa mencapai puluhan meter. Jika satu senjata ajaib sedikit lebih jauh, meski begitu, teknik pengendalian senjata ini sangat mematikan. Mengikuti teriakan dingin Kin Zeng, ketiga prajurit sihir itu dikirim pada saat yang bersamaan. Dia tahu dengan jelas bahwa Kin Zeng lah yang mengambil tindakan, tetapi dia tidak bisa melihat bagaimana Kin Zeng mengendalikannya. Ada sesuatu yang aneh tentangnya, yang membuat di menu dari Nirvana juga merasa takut. Ia meraung untuk keluar dari pengepungan. Tapi bagaimana kecepatannya bisa dibandingkan dengan ketiga senjata ajaib itu? Memanggil, ledakan, sikat, kilatan cahaya pedang di sekitar perisai penjaga langsung mengenai kepala banteng Ibel 15 pemusnahan. Banteng Ibel 15 pemusnah bereaksi dengan sangat cepat. Ia memutar kepalanya dan menggunakan tanduknya untuk memblokirnya menghancurkan perisai pelindung. Palu yang mengguncang bumi menghantam punggungnya dengan keras. Banteng Ibel 15 Nirwana dengan cepat mengelak, namun masih sedikit terlambat. Palu pengguncang bumi menggores permukaan tubuhnya, segera menghilangkan sepotong daging dan darah, dan beberapa tulang patah. Tak disangka palu yang mengguncang bumi itu begitu mengerikan, hanya tergores sedikit saja. Bila patah terakhir dari Waning Moon Halbert diarahkan ke punggungnya untuk membasminya. Suara mendesing. Ekor ular dari demonik Mew of Nirwana menyerang dengan ganas, mencoba menariknya. Mengubah, kata Kinzeng dengan tenang. Dia melihat bila patah dari Waning Moon Halbert segera mengubah arahnya. Bila sabit tajam itu terbalik dan bergegas menuju ekor ular yang sedang menyerang. Klik, hasilnya adalah ekor banteng pemusnahan Ibel 15 itu dengan mudah dipotong. Melenguh, sapi Ibel 15 Nirwana meraung kesakitan dan berlari dengan liar. Kepalanya mengeluarkan lingkaran putih lagi dan tubuhnya dengan cepat pulih. Cek cek, lumayan. Bagaimana rasanya memiliki 60 persen kekuatan keterampilan kontrol militer. Kata Kinzeng sambil tersenyum. Apa, kekuatan 60 persen? Nirwana demon bull meraung. Kinzeng mengangguk. Banteng Ibel 15 pemusnahan meraung kamu terlalu sombong. Benarkah, mata Kinzeng menjadi lebih tajam, kalau begitu biarkan kamu mencoba kekuatan terkuat. Dia segera mengerahkan kekuatan tempur terkuatnya. Ketiga kekuatan itu ditumpangkan, dan kekuatan tempur terkuat meledak. Tiga senjata sihir mengambang menyerang lagi. Tidak ada reservasi kali ini. Sikat, saya melihat tiga sinar cahaya dingin melintas. Sebelum banteng Ibel 15 Nirwana sempat bereaksi, perisai penjaga memotong keempat kakinya masing-masing. Meskipun keempat kakinya tidak putus, mereka masih berdarah dan tulang kakinya rusak parah. Palu yang mengguncang bumi langsung mematahkan kedua tanduknya. Klik, bila patah dari waning Moon Halbert adalah yang terkuat. Bila itu melewatinya dan memotong tulang punggungnya. Ketika sapi Ibel 15 Nirwana berteriak, ketiga prajurit dewa telah kembali ke Qin Zheng dan secara otomatis menyatu ke dalam tubuhnya. Qin Zheng melangkah maju ke arah banteng Ibel 15 Nirwana yang tergeletak di tanah. Meskipun kamu berada di awal alam Tianwu, akan mudah bagiku untuk membasmimu secara instan. Keterampilan pengendalian senjatanya tidak terduga, dan kekuatan serangannya sangat kuat. Ini benar-benar jenis seni bela diri pembasmian instan. Serahkan rahasiamu. Qin Zheng berlutut dan mengagumi kesembuhan cepat luka niu-niu. Aku belum kalah. Banteng Ibel 15 Nirwana meraung, dan genangan air di sekitarnya tiba-tiba berkumpul di sekitarnya, menariknya ke belakang. Pada saat yang sama, pemandangan mengerikan muncul di mata banteng Ibel 15 Nirwana, dan ia ingin melawan. Aku lupa memberitahumu bahwa serangan terbaik dalam kendali militer adalah bertarung sendirian. Qin Zheng sedikit mengangkat tangannya. Memanggil. Bila patah dari Waning Moon Halbert ditembakkan. Kecepatan serangan ini benar-benar gila. Jarak 20 meter kurang dari sekejap mata. Sebelum serangan demonik niu-niu terjadi, bila patah dari Waning Moon Halbert telah tiba. Klik. Pembantaian berdarah. Bila patah dari Waning Moon Halbert langsung membelah Nirwana Demon Ox menjadi dua dari kepala hingga pantatnya. Ini adalah seni kontrol militer. Karakteristiknya adalah kecepatan, dapat mengubah rute serangan sesuka hati sesuai dengan pemikiran kontrolnya, sehingga tidak mungkin untuk dicegah. Mencabut kembali bila Waning Moon Halbert yang patah, Qin Zheng berjalan menuju mayat niu-niu. Sebuah manik putih keluar dari kepalanya. Manik ini sangat ajaib sehingga di samping mayat yang berdarah, bahkan tidak menyentuh setetes darah pun, dan memancarkan sedikit cahaya putih, menyebabkan luka pada niu-niu berhenti mengeluarkan darah. Qin Zheng mengulurkan tangan dan mengambil manik-manik itu. Dia melihat dengan hati-hati dan menyadari bahwa manik-manik yang dapat memiliki efek magis pasti memiliki asal-usul yang luar biasa. Dalam keadaan normal, kenangan yang ditinggalkan oleh lima generasi Kaisar Ibel XV akan terkait dengan manik-manik tersebut. Terlihat manik-manik tersebut berwarna putih susu, berkilau membulat, dan cahaya yang dipancarkannya juga sangat lembut manik-manik itu, dan ada sesuatu yang mengalir dengan lembut di dalamnya. Ia bergoyang, dan gumpalan kabut tipis memancar, satu demi satu berkumpul di bunga jihin di atas tengah kolam. Tak perlu dikatakan lagi bahwa kelahiran bunga jihin dan kemunculan air suci jihin di dalamnya adalah alasan dari manik ini. Putih susu, berisi genangan air, mengeluarkan nafas bisa melahirkan harta karun seperti air suci netherworld. Manik ini sepertinya sangat mirip dengan manik Guangming yang tersisa dalam ingatan Kaisar Ibel XV generasi kelima. Jika itu adalah mutiara Guangming, tubuh di dalamnya pasti sangat dingin. Qin Zheng Dang mengumpulkan energi sebenarnya di ujung jarinya dan dengan lembut menyentuh manik itu untuk merangsang di dalamnya. Bentak, sendewa sela-sela jari langsung merangsang anu, dan bagian dalam anu bergetar lembut. Segera setelah itu, hawa dingin yang menusuk tulang memancar, dan Qin Zheng membeku dalam es dalam sekejap. Area sekitar 100 meter juga membeku, dan air di dalamnya juga membeku. Retakan, kekuatan Qin Zheng bergerak, dan esnya pecah secara alami. Itu memang mutiara cahaya. Sedikit rasa dingin saja sudah begitu kuat sehingga jika diaktifkan sepenuhnya, semua kacang dalam radius 10 mil akan membeku sepenuhnya. Dengan bola cahaya ini, ia dapat berpadu sempurna dengan Yin dan Yang dari tungku langit dan bumi Tingyu, sehingga sangat meningkatkan kemampuan pemurnian senjatanya. Jika kita bisa mendapatkan batu pemanggil roh dan mencocokkan seni bela diri Yin dan Yang, Tingyu pasti bisa menggunakan pena ajaib terlebih dahulu. Qin Zheng memikirkan hal ini dan segera mulai mencari di dasar silenpul. Hasilnya mengecewakannya. Semuanya seperti yang dikatakan Nirwana Ibel 15 Niu, batu pemanggil roh diambil oleh Xi Xiao, bahkan tidak menyisakan secuilpun dari kolam roh senyap. Tidak ada harapan pena ajaib akan lahir lebih awal. Qin Zheng sedikit kecewa, tapi dia segera menyesuaikan diri. Karena dia tidak bisa menggunakan pena ajaib, dia bisa menggunakan semua yang dia miliki sekarang sepenuhnya, dan itu akan memberikan hasil yang bagus. Seni pengendalian militer baru saja diperlihatkan, dan ini sangat menarik. Dia meninggalkan kolam senyap, muncul dari dalam air, Anda dapat melihat bahwa bunga Jin sudah mekar penuh. Tidak diragukan lagi mutiara guang minglah yang dirangsang oleh hawa dingin Qin Zheng, dan nafas yang dikeluarkan memberi dorongan pada bunga Jin, menyebabkannya mekar seluruhnya, tiba-tiba. Qin Zheng mengambil setetes air suci mingin dan melemparkannya ke Zhang Zheng di udara, sebagai cara berterima kasih padanya karena telah memberitahunya tentang situasi di sini. Saat ini, pertempuran di luar telah berakhir. Mayat berserakan di tanah. Elang bermahkota Ibel XV berdiri dengan anggun di atas batu, bahkan tidak ada satupun bulu yang hilang dari bulu halusnya yang berwarna emas pucat. Tanpa keterikatan para penguasa alam Tianwu, elang pengejar matahari dan penguasa di bawah alam Yiwu tidak dapat menimbulkan ancaman bagi Raja Elang Mahkota Ibel XV. Selain itu, ia masih menyerang dan membasmi elang pengejar matahari terlebih dahulu, sehingga tidak mungkin agar elang pengejar matahari bersama-sama melancarkan serangan dengan kekuatan magis seni bela diri. Ayo kembali. Qin Zheng terjatuh di belakang Raja Mahkota Ibel XV elang. Bah, Raja Elang Mahkota Ibel XV meraung, mengepakkan sayapnya dan membubung ke langit, terbang menuju kota Ziang. Setelah mereka pergi, orang-orang di sini keluar dari depresi mereka dengan suara yang memekatkan telinga. Seorang ahli dalam bidang pembasmian jiwa. Siapa orang itu? Dia sangat kuat dan berani. Karena kamu berani melakukannya, kamu tidak boleh membalas dendam dari alam tulang spiritual. Dia juga harus memiliki latar belakang yang luar biasa. Tidak, dia tampak familiar bagiku. Saudaraku, bukankah kamu baru saja pergi ke ibu kota Kaisar Yan Agung ketika sutra teratai ilahi sembilan warna menyebabkan kekacauan. Semua orang yang kamu lihat tampak familiar. Tidak, tidak, kali ini benar. Aku pasti pernah melihat orang itu. Jangan bilang itu Qin Zheng, penjaga sutra teratai sembilan warna. Qin Zheng, Ya, itu dia, itu dia. Kenapa aku merasa familiar? Aku pernah melihatnya sebelumnya, dia adalah Qin Zheng. Membual lagi, Qin Zheng ada di pegunungan Longxiang, siapa yang tidak tahu? Haha, benar, siapa yang percaya dia adalah Qin Zheng? Berhentilah membual. Dia benar-benar Qin Zheng. Orang-orang di sini sangat berisik sehingga Qin Zheng tidak dapat mendengarnya lagi. Dia hanya punya satu pikiran, yaitu bergegas kembali dan melindungi Yu Xiuxin dari bencana dengan seluruh kekuatannya. Dalam situasi saat ini, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kami harus berjuang dalam kondisi kami saat ini. Elang bermah kota Ibel 15 itu terbang dengan kecepatan penuh. Ketika kami kembali ke kota Ziang, matahari terbenam di barat. Itu adalah perjalanan yang singkat, dan butuh hari yang sama untuk bolak-balik, tetapi tidak ada hasil apapun, yang membuat Qin Zheng agak kecewa. Dia tiba di vila huyuan lebih dulu. Berikan Song Kianshan beberapa instruksi tentang Harimau Ibel 15. Kali ini Harimau Ibel 15 akan memainkan peran yang sangat penting bagi Qin Zheng dan akan menjadi bagian penting dalam membalikkan keadaan. Dia harus berhati-hati, terutama ketika sesuatu akan terjadi. Ketika dia tiba, Song Kianshan tidak ada di sana, tapi sibuk di tempat lain. Qin Zheng langsung memeriksa Harimau Ibel 15 di vila. Song Kianshan telah sibuk selama beberapa bulan kali ini. Sebagian besar Harimau Ibel 15 yang dia buru tidak ada di vila, yang akan menarik perhatian orang lain. Namun, beberapa Harimau Ibel 15 dengan level tidak rendah masih dikirim ke sini setiap bulan, dan mereka akan melakukannya tidak menarik perhatian. Setelah setengah tahun, Harimau Ibel 15 di alam Tianwu di vila telah sepenuhnya dijinakan, dan enam Harimau Ibel 15 lainnya memiliki kemampuan untuk maju ke alam Tianwu. Namun, Song Kianshan tidak memilih untuk mendukung mereka, karena itu sulit untuk membedakan antara keberhasilan dan kegagalan. Begitu gagal, ada kemungkinan besar konsekuensi yang merugikan. Melihat Harimau Ibel 15 di vila, Qin Zheng bahkan lebih puas dengan penampilan Song Kianshan. Ada hampir 300 Harimau Ibel 15 di vila di alam Yiwu. Sebelum dia selesai memeriksa, Song Kianshan sudah sibuk di tempat lain dan bergegas menemuinya dengan penuh semangat. Tuan Song sangat bersemangat, Apakah dia mendapatkan sesuatu? Kata Qin Zheng sambil tersenyum. Song Kianshan berkata dengan penuh semangat Tuan, Apakah Anda ingin memanggil batu roh? Mata Qin Zheng tiba-tiba menyipit. Kata-kata dan emosi Song Kianshan dengan mudah membangkitkan harapan. Apakah ini akan berbalik? Mengisap, mengambil napas dalam-dalam, hati Qin Zheng yang agak bersemangat menjadi tenang, dan kegembiraannya juga menjadi sangat tenang. Yah, aku membutuhkan batu pemanggil roh. Batu pemanggil roh yang cukup mungkin dapat memberikan bantuan besar pada krisis kita kali ini, dan bahkan mungkin membalikkan situasi perang. Kata Qin Zheng dengan serius pentingnya batu pemanggilan roh. Gudong, Song Kianshan menelan ludahnya, mulutnya sedikit kering, dan dia masih ingin menelan ludahnya, dan berkata aku mengerti. Apakah kamu mendapatkannya? Dari mana asalnya? Berapa jumlahnya? Harapan Qin Zheng akhirnya terkonfirmasi. Dia tidak bisa lagi menahan kegembiraan di hatinya dan mengulurkan tangan untuk meraih bahu Song Kianshan. Aku mendapatkannya dari seseorang bernama Xi Xiao. Bahu Song Kianshan sakit karena ditangkap, tapi melihat Qin Zheng begitu bersemangat, dia semakin yakin akan pentingnya batu pemanggil roh. Xi Xiao. Qin Zheng hampir tertawa terbahak-bahak. Ketika dia pergi ke Silen Pool, dia terlambat satu langkah, dan batu pemanggil roh direnggut oleh Xi Xiao, dan sekarang Xi Xiao benar-benar diberikan batu pemanggil roh oleh Song Kianshan. Apakah ini sesuatu yang ditakdirkan oleh dewa? Berapa banyak batu pemanggil roh yang kamu dapatkan dari Xi Xiao? Tanya Qin Zheng. Lebih dari 100 yuan, saya tidak tahu apakah itu cukup. Kata Song Kianshan sambil hendak mengeluarkan batu pemanggil roh. Qin Zheng segera melihat sekeliling dengan waspada. Mereka memasuki ruangan rahasia. Saat itulah Song Kianshan mengeluarkan semua batu pemanggil roh. Ada total 136 batu pemanggil roh, dan masing-masing penuh dengan spiritualitas. Pada pandangan pertama, Anda akan melihat bahwa mereka memiliki rasa spiritualitas. Qin Zheng mengambil beberapa dan menggulungnya dengan lembut di tangannya. Ding dong! Suara jernih dan manis ini segera keluar dari dalam. Itu adalah batu pemanggil roh. Bagaimana kamu mendapatkan ini dari Xi Xiao? Tahukah kamu siapa Xi Xiao ini? Qin Zheng sangat gembira, begitu banyak batu roh pemanggil sudah cukup. Pena ajaib masih mungkin lahir lebih awal. Song Kianshan berkata saya tidak tahu siapa dia. Saya mendengar dari dia bahwa dia baru saja tiba di kota Xiang dan datang untuk melihat kegembiraan. Dia melihat beberapa telur elang ibel 15 di tangan saya, dan ada beberapa di antaranya dengan potensi besar. Saya ingin ketika saya membelinya, saya mengindikasikan bahwa saya hanya menginginkan batu pemanggil spiritual, tetapi saya tidak menyangka dia benar-benar memilikinya, dan jumlahnya cukup banyak. Haha! Qin Zheng tertawa terbahak-bahak setelah mendengar ini. Song Kianshan yang tertawa tertegun beberapa saat. Tuan Song, Anda telah memberikan kontribusi yang besar kali ini. Qin Zheng tidak menjelaskan, tetapi menepuk bahu Song Kianshan, saya mengambil batu pemanggil roh. Kali ini saya datang ke sini untuk secara khusus mengingatkan Anda agar menunggu sampai tiba hari kesusahan besar. Lakukanlah apa yang kutulis dalam suratku, jangan terlalu dini atau terlambat. Dia mengeluarkan surat yang telah dia tulis sebelumnya dan menyerahkannya kepada Song Kianshan. Setelah Song Kianshan membaca surat itu, dia mengingatnya di dalam hatinya dan membakarnya. Qin Zheng sangat puas dengan kehati-hatiannya, jadi dia segera kembali ke markas klan Naga Gajah di Demon Crown Eagle. Setelah mengetahui sedikit tentang segala sesuatu di kam klan Longxiang seperti biasa, dia pergi menemui Yan Tingyu lagi. Saat memasuki ruang rahasia di area terlarang, Yan Tingyu duduk bersila di depan kompor senjata ilahi. Kali ini, dia secara paksa mengaktifkan kekuatan penuh dari tungku senjata ilahi dan menyempurnakan kuas ajaibnya sendiri, yang mengungkapkan beberapa misteri tungku senjata ilahi yang tidak diketahui Yan Tingyu, sehingga dia dapat menggunakan kesempatan ini untuk memahaminya dan memperbaiki dirinya. Tingyu, aku mendapatkan batu pemanggil roh. Qin Zheng memanggil dengan lembut ke telinga Yan Tingyu. Yan Tingyu, yang sedang mengasingkan diri, segera bangun. Berapa? Coba kulihat. Yan Tingyu juga bersemangat. Qin Zheng kemudian mengeluarkan lebih dari seratus batu pemanggil roh. Setelah Yan Tingyu memeriksanya, dia berkata dengan gembira ya, ya, itu semua adalah batu pemanggil spiritual berkualitas tinggi. Ada begitu banyak, yang dapat sepenuhnya memuaskan semangat kebangkitan api Ibel 15 di dunia. Ada besar harapannya pena ajaib itu akan lahir dalam dua hari ke depan. Jika Yin dan Yang dari tungku surga dan bumi Anda digabungkan, seberapa besar kemungkinan pena ajaib akan lahir terlebih dahulu. Qin Zheng tersenyum dan mengeluarkan mutiara guangming. Yin dan Yang. Mata Yan Tingyu bersinar terang. Dia menatap mutiara guangming beberapa saat, lalu berkata dengan penuh semangat apakah ini mutiara guangming. Tepat, Qin Zheng tersenyum dan mengangguk. Saya yakin pena ajaib itu akan lahir dalam dua hari. Yan Tingyu meraih mutiara guangming dan mengeluarkan raungan gembira. Dua hari sudah cukup. Dia akhirnya bisa menggunakan kekuatan tempur terkuatnya untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi oleh tiga generasi binatang buas yang sangat indah ini. Selanjutnya, Yan Tingyu mengklik semua batu pemanggil roh dengan teknik pemurnian senjata rahasia khusus. Setelah masing-masing diklik, batu pemanggil roh akan memiliki rasa spiritualitas yang kuat, dan akan ada lingkaran cahaya kabur di permukaan, mengeluarkan suara dingdong, dan melayang di udara. Setelah semua batu pemanggil roh diklik, mereka berkumpul di depan Yan Tingyu. Lebih dari seratus batu pemanggil jiwa digabungkan menjadi seperti bola api. Api Ibel 15 dunia murni, bangun. Pembuluh darah bela diri tungku langit dan bumi di dada dan perut Yan Tingyu berkobar, meledak dengan kekuatan yang luar biasa, dan dia memukul ke depan dengan kedua tangannya. Panggilan, semua batu pemanggil roh dikirim ke tungku senjata ilahi. Begitu memasukinya, bunyi dingdong langsung bergema, bagaikan melodi yang merdu, membuat orang merasa rileks dan bahagia, serta tenaga dan semangatnya seolah terbaptis. Nyala api di tungku senjata ilahi pertama kali menyusut untuk beberapa saat, tampaknya diredam oleh batu pemanggil roh diikuti dengan ledakan-ledakan. Api putih susu meledak langsung dari tungku senjata ilahi, dan api kecil yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari celahnya. Ini adalah api Ibel 15 yang memurnikan dunia. Ini adalah api yang sangat, sangat kecil ketika binatang Ibel 15 itu berubah menjadi kesengsaraan. Itu hanya mungkin terjadi secara kebetulan, dan bahkan lebih sulit lagi untuk mendapatkannya. Api Ibel 15 yang memurnikan dunia pecah, dan pengoperasian tungku senjata ilahi dipercepat secara signifikan. Ini seperti tungku senjata ilahi yang awalnya memiliki 100% kekuatannya. Meskipun semuanya telah dimobilisasi sebelumnya, kurang dari setengahnya yang benar-benar berfungsi. Sekarang api Ibel 15 dunia murni tampaknya telah memberikan dukungan, tiba-tiba membuat tungku senjata ilahi semua kekuatan sedang bermain. Hasilnya, pemurnian pena ajaib dipercepat. Saya ingin mencium mutiara cahaya dan menggabungkan Yin dan Yang. Yan Tingyu berbalik untuk melihat ke arah Qin Zheng, pergilah keluar, seni bela diri Anda terlalu kuat, dan itu mungkin mengganggu seni bela diri tungku langit dan bumi saya. Qin Zheng memperingatkan Anda harus memperhatikan keselamatan. Jika tidak berhasil, Anda lebih baik menyerah. Aku tahu. Yan Tingyu menjawab dan mendorong Qin Zheng menjauh. Setelah pergi, Qin Zheng merasa sedikit gelisah. Dia mondar mandir di luar kotak penalti, terus-menerus berusaha menenangkan pikirannya dan menenangkan diri. Selain itu, ada satu hal lagi yang harus dia tangani. Itu adalah kristal jiwa yang diberikan Yu Xiuxin padanya. Yu Xiuxin telah menyelesaikan kesengsaraan dan berubah menjadi kehidupan ketiga, dan akan kehilangan ingatan akan kehidupan ini. Hanya dengan memurnikan kristal jiwa dia bisa dekat dengannya. Tapi saya tidak bisa tenang, sangat sulit untuk mencium harta karun ini. Sebelum saya menyadarinya, larut malam telah tiba. Bulan berada di puncaknya. Suasana hati Qin Zheng yang kacau kembali damai, tetapi seseorang diam-diam datang ke area terlarang. Orang yang datang tidak lain adalah tetua keempat, Chang Yun. Tuan mudakin. Chang Yun datang dan berkata dengan hormat. Berhasil, Qin Zheng tersenyum. Terima kasih Qin Shao Cheng. Saya telah sepenuhnya memurnikan setetes darah naga itu. Sekarang jika saya memikirkannya, saya akan menjadi 50 tahun lebih muda dan kembali ke masa jaya saya, dan kekuatan saya akan meningkat pesat, kata Chang Yun. Qin Zheng mengangguk. Baiklah, terus sembunyikan itu. Chang Yun berkata Tuan mudakin, bisakah Anda memberitahu saya siapa pengkhianatnya sekarang? Si Uxin akan selamat dari kesengsaraan. Sudah waktunya untuk memberitahumu bahwa ada dua pengkhianat. Salah satunya adalah tetua ketujuh, yang telah dibasmi oleh suku gajah naga putih. Yang lainnya adalah, mata Qin Zheng berbinar, penatua agung Lie Feng. Itu dia. Chang Yun berbisik bahwa meskipun dia dan penatua agung Lie Feng tidak akur, itu karena kematian penatua ke-9 dan penatua agung Lie Feng tidak menghentikannya. Ini hanya bisa menjadi dendam pribadi, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Lie Feng bisa menjadi A pengkhianat. Ya, ketika saya mengetahuinya, saya tidak dapat mempercayainya. Waktunya telah tiba dan dia akan mati kapan saja. Dia akan memilih pengkhianatan untuk meminta harta yang memperpanjang hidup dari orang lain. Ketika Tuan Qin memberinya darah ilahi gajah naga, dia mungkin tidak menyangka bahwa dia akan menjadi pengkhianat, tetapi sekarang setelah dia mengetahuinya nanti, mengapa dia membantunya merangsang darah ilahi gajah naga. Pikir Chang Yun dari poin kuncinya. Qin Zheng mencibir saya tahu dia pengkhianat, apakah menurut Anda saya akan membantunya? Hati Chang Yun menjadi rileks, dia segera mengerti bahwa tindakan Qin Zheng pasti memiliki makna yang lebih dalam, tetapi dia tidak tahu apa rahasianya. Dalam beberapa hari ke depan, kamu harus tetap mempertahankan sikap aslimu terhadap Li Feng. Selain itu, kamu harus berusaha sebaik mungkin untuk tidak membiarkan Li Feng pergi ke tempat di mana si Kong dan yang lainnya mundur, kata Qin Zheng. Apakah ini langkah cerdas Tuan Qin dari si Kong dan yang lainnya? Tanya Chang Yun. Qin Zheng tersenyum dan mengangguk, mereka akan memberikan kejutan besar kepada semua orang dalam pertempuran untuk mengatasi kesengsaraan. Chang Yun berkata dengan gembira Tuan Muda Qin memang telah membuat pengaturan. Saya masih punya rencana, jadi saya tidak akan membicarakannya untuk saat ini. Anda akan tahu kapan waktunya tiba. Chang Yun mengerti. Saat ini, sikap batin Chang Yun terhadap Qin Zheng berubah lagi, dia benar-benar menyerah, dia sangat ingin menuruti perkataan Qin Zheng menjadi kenyataan. Mengubah menjadi kemenangan, saya tidak akan mengganggu Tuan Qin lagi. Chang Yun pergi. Dia membungkuk dan mundur. Melihat sikap Chang Yun, Qin Zheng juga sedikit senang. Setidaknya selama pertempuran melewati masa kesusahan besar, dia tidak akan menolak untuk dipindahkan karena alasan pribadi, yang akan membawa beberapa kerugian. Tidak lama setelah Chang Yun pergi, Sisi menakutkan datang dari area terlarang. Ujung tajam ini tiba-tiba muncul dan kemudian menghilang, seolah-olah ditutupi oleh sesuatu. Namun, ujung tajam itu hanya bersinar. Rambut Qin Zheng berdiri karena terkejut. Tiga senjata ajaib berbau di tubuhnya, termasuk bila waning yang patah Moon Halbert, gemetar, seolah sama seperti rasa takut. Pena ajaib telah lahir, hati Qin Zheng tergerak dan dia segera berdiri dan ingin pergi ke ruang rahasia, tapi dia masih menahan diri. Pertama, dia memeriksa sekeliling untuk melihat apakah ketajaman yang tiba-tiba itu menarik perhatian seseorang. Dia bergegas untuk memeriksa apakah itu benar, dan kemudian bertanya pada Raja Elang Mahkota Ibel 15, yang tersembunyi dalam kegelapan dan tak seorang pun mengetahui keberadaannya, untuk bertanya, pantau tempat itu untuk mencegah siapapun menimbulkan masalah. Baru setelah itu, dia memasuki ruang rahasia lagi. Ruang rahasia pertama adalah tempat Yu Siuksin mundur. Saat ini, Yu Siuksin telah bangun. Dia sedang duduk tepat di atas ruang rahasia tempat Yan Ting Yu berada. Dia merasakan ujung paling tajam yang menghilang begitu muncul niat yang tajam. Mampu membasminya benar-benar tidak ada duanya. Jangan khawatir, Ting Yu membantuku menyempurnakan senjata ajaib tingkat surga, yang mungkin akan segera lahir. Qin Zheng menghiburnya. Mata indah Yu Siuksin berbinar setelah mendengar ini. Dengan itu, peluang kita untuk menang semakin besar. Kata Qin Zheng sambil tersenyum. Yu Siuksin menganggup penuh semangat dan mengasingkan diri lagi. Qin Zheng memasuki ruang rahasia kedua tanpa mengganggunya. Sebelum mencapai pintu, ketajaman yang mengerikan datang dari pintu, tapi sepertinya tertahan oleh sesuatu di titik terjauh, sehingga sulit untuk meledak. Ini jelas ada hubungannya dengan Yan Ting Yu. Kegentingan. Qin Zheng membuka pintu. Di dalam ruang rahasia, tungku senjata ilahi menyebarkan cahaya api yang tak ada habisnya, menerangi ruang rahasia seterang siang hari. Nyala api bergoyang dari waktu ke waktu, membuat tempat itu terlihat seperti alam Ibel 15. Yan Ting Yu menekankan tangannya pada tungku ajaib, rambutnya menari-nari dengan liar, wajah cantiknya menjadi lebih cantik di bawah cahaya api, matanya menyipit menjadi bentuk bulan sabit, dan tungku peleburan langit dan bumi di antara dada dan perutnya menjadi lebih besar, indah. Itu membuat raungan yang keras dan terhubung ke Divine Way Upon Furnace. Tungku senjata ilahi itu sendiri, yang diaktifkan sepenuhnya olehnya, juga penuh dengan kemuliaan. Raungan naga dan burung Phoenix terus menyebar dari tungku senjata ilahi, dan nyala api yang berkobar di dalamnya bahkan lebih dahsyat. Api Ibel 15 dunia murni telah menyatu, membentuk bola api seukuran kepalan tangan. Di dalam api Ibel 15 yang memurnikan dunia ini, ada pena ajaib. Pena ini persis seperti yang diharapkan Qin Zheng. Laras pena ajaib telah terbentuk sempurna, berwarna perak cerah dan telanjang, tanpa pola apapun, tanpa fon, dan tanpa dekorasi. Ujung pena masih ditempa dalam api Ibel 15 yang menyucikan dunia. Jika ujung pena terlepas dari api Ibel 15, berarti pena ajaib telah berhasil dimurnikan. Sungguh keunggulan yang kuat, Qin Zheng berdiri di ruang rahasia, dan inderanya bahkan lebih mencengangkan. Ketajamannya membuat tiga senjata ajaib di tubuhnya gemetar ketakutan. Bila patah dari Waning Moon Halbert dapat menembus senjata sihir tingkat bumi. Itu dianggap sebagai senjata sihir tingkat kuasi surgawi, tetapi dibandingkan dengan senjata sihir tingkat surga yang sebenarnya, ia juga jauh lebih rendah yang menunjukkan betapa menakutkannya pena ajaib ini. Qin Zheng berbalik, datang ke belakang Yan Ting Yu, meletakkan tangannya di punggungnya, mengaktifkan kekuatan trate ilahi, dan membantu Yan Ting Yu berada dalam kondisi terbaik setiap saat. Dengan kerja sama mereka berdua, Yan Ting Yu berada di bawah tekanan besar. Kemudian, dia dengan panik mengaktifkan tungkus senjata ilahi, menyebabkan tungkus senjata ilahi beroperasi sepenuhnya. Segala jenis misteri muncul, dan fluktuasi energi yang luar biasa terus-menerus menembus ke dalam api ibel 15 dunia murni dan bergabung ke dalam ujung sihir ini, pena. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Mereka berdua sudah benar-benar lupa sudah berapa lama, mereka berkonsentrasi untuk melakukan yang terbaik. Mata mereka tidak pernah lepas dari pena ajaib sedetik pun. Setiap pergerakan senjata ajaib tingkat surga ini dapat menimbulkan konsekuensi yang tidak terduga. Saya tidak tahu berapa lama waktu berlalu, tetapi tiba-tiba terdengar suara gemuruh di tungkus senjata ilahi. Qin Zheng dan Yan Tingyu menemukan bahwa tempat bergerak adalah tempat di tungkus senjata ilahi di mana metode membasmi dewa dicatat. Kata-kata itu muncul lagi, tetapi kata-kata ini bersifat tiga dimensi dan disimpan di tungkus senjata ilahi. Fon-fon ini berubah menjadi guratan guntur dan kilat, guratan angin badai, serpihan bunga api yang beterbangan, dan serpihan aura tebal dan kabur seperti kekuatan bumi. Kata-kata hukum alam pembasmi dewa tenggelam ke dasar dan berubah menjadi angin, guntur, tanah, dan api. Mereka berdua melihatnya di mata mereka dan merasa diberkati. Bentak, Yan Tingyu mengangkat tangannya dan menamparkan lagi. Pada saat ini, tungkus senjata ilahi bergetar hebat, dan semua misteri yang diubah menjadi kata-kata dharma alam senjata ilahi lolos dari tungkus senjata ilahi dan langsung menuju ke api ibel 15 yang memurnikan dunia. Ledakan, guntur terus berlanjut, dan inti dari api ibel 15 murni tampaknya diekstraksi, menyatu dengan angin, api, guntur, dan bumi, dan semuanya menembus ke ujung pena ajaib. Pena ajaib yang dilebur esensinya bergerak perlahan dan terbang keluar. Pena ajaib, keluar, Yan Tingyu mengangkat tangannya, dan meletakkan tangan kirinya ke telapak tangan di dadanya, yang secara samar-samar terhubung dengan pembuluh darah bela diri dari tungku langit dan bumi, dan mengetukkan tangan kanannya dengan lembut ke dalam tungkus senjata ilahi. Ledakan, tungkus senjata ilahi menimbulkan kerusuhan, dan auman naga dan burung finiks di dalamnya menjadi semakin keras, dan mereka membumbung tinggi, seolah-olah pena ajaib itu dikirim secara paksa. Suara mendesing, pena ajaib itu akhirnya terlepas dari tungkus senjata ajaib dan terbang ke udara. Panggilan, Yan Tingyu menghela napas panjang dan duduk di tanah. Api tungkus senjata ilahi padam dalam sekejap, semua penglihatan menghilang, dan kembali ke tampilan aslinya, diam-diam menjaga Yan Tingyu. Melihat pena ajaib itu lagi, seluruh badannya berwarna perak cerah, dan ujung pena yang terbuat dari bulu burung finiks yang lembut, kumis naga, del, sebenarnya berwarna perak, dan garis keseluruhannya sangat indah. Napas Kinzeng hampir berhenti. Dia menutup matanya sedikit dan merasakan dengan hatinya. Pena ajaib ini dimurnikan dengan sari darah transparannya, dan jumlahnya cukup banyak, sehingga jika dimurnikan, ditakdirkan menjadi senjata ajaibnya. Perasaan ada hubungan darah datang. Tampaknya ada garis darah yang menyebar dari pena ajaib, tepat di tengah-tengah pena ajaib. Darah Kinzeng juga mendidih. Pena ajaib. Kinzeng mengulurkan tangannya dan memanggil pena ajaib tanpa menggunakan kekuatan apapun. Pena ajaib yang tergantung di udara tidak bergerak. Kinzeng masih mengulurkan tangannya dan berteriak pena ajaib. Pena ajaib. Pena ajaib. Setelah memanggil tiga kali berturut-turut, pena ajaib itu tiba-tiba bergetar, seolah-olah terbangun, dan tiba-tiba meledak dengan ujung yang tajam, tetapi ujung yang tajam ini tidak menembus ruang rahasia. Mata Kinzeng menyipit saat dia melihat, dan darah di tubuhnya semakin mendidih. Dia tiba-tiba berteriak pena ajaib belum kembali. Suara mendesing. Pena ajaib tiba-tiba bergetar dan berubah menjadi cahaya perak, jatuh ke telapak tangan Kinzeng dengan kecepatan yang tidak dapat dicapai oleh Kinzeng maupun Yan Tingyu dengan mata telanjang. Saat dia mengambilnya, Kinzeng merasa darahnya semakin mendidih, dan penglihatan muncul di darahnya, termasuk kota, langit, bumi, padang rumput, laut luas, sungai dan gunung, jejak manusia dan sosok hewan, Del. Munculnya penglihatan tersebut diiringi dengan suara angin dan guntur. Kabut cahaya muncul dari ujung pena ajaib berwarna perak, dan gumpalan cahaya menyebar darinya dan mulai berkumpul di laras pena ajaib. Untuk sesaat, lampu ini membentuk dua von buram. Kekuatannya tidak cukup, hati Kinzeng tergerak, dan dia segera menjatuhkan setetes esensi dan darah paling murni kedua von buram. Tetesan darah transparan segera menyatu ke dalamnya ketika menyentuh pena ajaib. Rasanya seperti pena ajaib itu haus dan menemukan mata air yang manis. Ia menyerap semuanya, dan kedua kata itu akhirnya menjadi jelas. Kinzeng dan Yan Tingyu melihat dua kata ini secara bersamaan. Keduanya berteriak serempak raja manusia. Benar sekali, pena ajaib ini secara otomatis membentuk kata raja manusia. Artinya ini adalah pena renwang. Dua kata raja manusia tidak memenuhi syarat untuk menyebut orang atau harta karun manapun sebagai orang seperti itu. Makna simbolisnya terlalu besar, tetapi pena ajaib ini secara otomatis membentuk nama raja manusia. Kuas renwang? Ini adalah kuas ajaib renwang. Itu harus dianggap sebagai yang tertinggi di antara senjata pena ajaib. Kinzeng memegang pena renwang dan merasa tidak nyaman untuk beberapa saat. Senjata ajaib tingkat surga memiliki spiritualitas dan dapat menghasilkan kekuatan aturan dengan sendirinya. Jika dapat digunakan, ia dapat mengubah warna dunia, matahari, dan bulan dengan satu pukulan. Tapi saya belum pernah mendengar senjata ajaib tingkat surga yang bisa secara otomatis memberi nama pada dirinya sendiri. Dan nama yang dia berikan padaku berani disebut raja manusia. Renwang Bi, Renwang Bi, aku pasti akan menghayatimu dan mencapai puncak seni bela diri bersamamu. Kinzeng melihat kata Renwang. Fon ini saja sudah cukup mendominasi, dan itu juga membuatnya merasa sangat bangga. Pena Renwang mekar dengan warna perak cemerlang, seolah-olah sebagai tanggapan. Sikat raja manusia baru saja terbentuk. Untuk memupuk kekuatan aturan, aku khawatir ini akan memakan waktu lebih lama dari yang kita bayangkan. Bagaimanapun, itu terlihat terlalu luar biasa. Tidak, mungkin tidak akan lama. Mungkin hanya butuh 3-5 tahun, atau 10 atau 8 tahun untuk berhasil. Yan Tingyu berkata jika itu adalah senjata sihir tingkat surga biasa, itu memang mungkin, tetapi Wang Bi ini tampaknya telah melampaui pemahaman saya tentang senjata sihir tingkat surga. Mungkin dia memenuhi syarat untuk bersaing dengan Kaisar Manusia Tu dan Laut Kaisar Mutiara, Demon Emperor Bell berpendapat, akan membutuhkan waktu lebih lama untuk mengembangkan kekuatan aturan. Kinzeng tersenyum, ini tidak akan memakan waktu lama, karena intuisiku memberitahuku bahwa itu melahirkan kekuatan aturan dan tidak perlu perlahan-lahan diekstraksi dari dunia luar. Itu hanya perlu dibiarkan dari darahku, jadi waktunya akan singkat, tidak butuh ribuan, bahkan 10 ribu tahun, untuk menciptakan 3 senjata ajaib hebat dari 3 suku. Dengan baik, Yan Tingyu tercengang. Mengenai garis keturunan Kinzeng, sangat sulit untuk mengatakannya. Hal yang paling aneh tidak diragukan lagi adalah garis keturunan Kinzeng. Sulit untuk menilai apakah itu ada hubungannya dengan garis keturunanmu. Yan Tingyu berdiri, aku juga telah menyelesaikan tugas itu. Dengan bantuan kuas raja pemurnian, aku telah belajar sesuatu darinya yang bahkan nenek moyangku pun keluarga Yan tidak tahu. Rahasia pemurnian senjata, jadi saya harus segera mundur. Segera mundur, tanya Kinzeng. Ya, segera. Yan Tingyu melompat ke dalam tungku senjata ilahi dan duduk bersila di dalam. Retret ini akan berlangsung selama 1 tahun atau paling sedikit setengah tahun. Saat saya keluar, saya tidak akan melakukannya lagi menjadi beban bagimu. Begitu kata-kata itu keluar, nyala api meledak. Tungku senjata ilahi juga menyusut dengan cepat, menyusut menjadi seukuran kepalan tangan dalam sekejap, dan terbang ke pinggang Kinzeng, tergantung di sabuk luar angkasanya, seperti aksesori. Nyala api meredah, dan ketika saya melihat ke dalam, tidak ada jejak Yan Tingyu. Tungku senjata ilahi masih sangat indah, namun telah kehilangan keunggulannya dan terlihat seperti hiasan yang lengkap. Benar saja, kamu telah menyadari rahasianya. Kinzeng mendecahkan lidahnya karena terkejut. Dia bahkan tidak bisa merasakan kehadiran Yan Tingyu. Dia memeriksa untuk melihat apakah kompor senjata ilahi digantung dengan aman untuk mencegahnya hilang. Akibatnya, Kinzeng menemukan bahwa kompor senjata ilahi tampaknya terintegrasi dengan sabuk luar angkasa dan tidak dapat dilepas sama sekali. Kinzeng merasa lega. Dia melihat ke arah sikat raja manusia di tangannya. Alam Yiwu belum mencium senjata dewa. Itu kamu, sikat raja manusia. 140.